Akhir-akhir ini, Su Fang menyadari bahwa intisari kekuatan hidup para ahli iblis, pil obat, bendaroh, dan sumber daya lainnya semuanya telah melambat secara signifikan. Selain itu, budidaya meridian yang dan pohon dunia telah berkembang jauh lebih lambat dari sebelumnya. Bahkan tubuh kedagingan dari yang mulia iblis tingkat menengah hanya setengah efektif dalam meningkatkan kekuatan hidupnya. Setelah merenung lama, Su Fang menemukan alasannya. Kultivasi saya didasarkan pada melahap. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak intisari yang saya telan, semakin banyak perlawanan yang saya miliki. Sekarang basis kultivasi saya telah stabil pada tahap awal alam dao, intisari alam dan kekuatan hidup adalah dari sedikit berguna bagiku. Terlebih lagi, energi besar dunia tidak banyak berpengaruh pada pertumbuhan pohon dunia. Bagaimanapun, kekuatan dunia yin yang saya adalah kekuatan tingkat dewa. Alasan lainnya adalah kecepatan kultivasi saya terlalu cepat. Namun, saya kurang akumulasi dan pemahaman dalam jangkau waktu yang lama. Ini juga yang menjadi alasan mengapa kecepatan kultivasi saya melambat. Untuk mengatasi masalah ini, dia hanya bisa terus mengolah, memahami, dan kemudian menemukan benda spiritual yang lebih maju dan membunuh ahli iblis yang lebih kuat. Suara mendesing. Suara mendesing. Dari laut darah musim semi-kuning, delapan klon darah terbentuk. Mereka duduk bersila dalam formasi di samping sisa klon darah dan mulai mengembangkan berbagai teknik budidaya. Sufang telah dengan gigi mengembangkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, transformasi sembilan yang sembilan, intisari etiril, segel reinkarnasi empat musim, awan api ilusi, laut darah musim semi-kuning, dan teknik serta kemampuan budidaya lainnya. Selain itu, Jalan Agung Pengerjaan Kaisar Agung Tianbau sangat membantu budidaya Sufang. Selain itu, memperbaiki alam naga sejati membutuhkan pemahaman berkelanjutan terhadap Jalan Agung Pengerjaan. Oleh karena itu, Sufang tidak pernah berhenti berkultivasi dan memahami. Sejak dia mampu membuat lebih banyak klon darah dan air, dia juga mulai mengembangkan metode budidaya mental ras iblis, kitab iblis surgawi, metode budidaya ras naga, dan asap serigalan raka darah. Namun, kekuatan metode kultivasi dan seni dewa dunia besar ini jauh lebih rendah dibandingkan metode kultivasi dan seni dewa Sufang lainnya. Dengan bantuan roh primordial roh awan ungu dharma, dia dapat mengendalikan dan menekannya. Saya masih belum menerima hadiah dari daftar prestasi perang. Saya ingin tahu harta apa yang diambil oleh Sekte Dao Abadi. Kali ini, Sufang telah membunuh Tuan Muda Cahaya Merah dalam satu gerakan, serta ratusan ribu ahli dan pembudidaya iblis. Prestasi pertempuran yang diperolehnya pasti akan membuat peringkatnya di daftar prestasi perang meningkat pesat. Tentu saja, imbalan yang akan dia terima juga akan sangat besar. Sufang tidak terlalu peduli dengan harta dan sumber daya biasa. Namun, kali ini, Sekte Dao Abadi mengeluarkan banyak harta yang bahkan membuat iri para ahli dao rilem tingkat tinggi yang tiada taranya. Tentu saja, Sufang juga dipenuhi dengan antisipasi. Suara mendesing gelombang. Tubuh asli Sufang terbang keluar dari laut darah dan hendak meninggalkan dunia naga sejati. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi keributan besar dari tepi dunia naga sejati. Gelombang aura kematian meledak dan menutupi seluruh dunia naga sejati. Seolah-olah dewa kematian telah turun ke dunia naga sejati. Goblin besar dan para pembudidaya di bawah Sufang, serta para pembudidaya yang baru saja pindah ke dunia naga sejati setelah diselamatkan oleh Sufang dari ruang senjata iblis ras iblis semuanya ketakutan. Raja mayat hidup telah menerobos. Gelombang aura kematian yang mengerikan ini tidak datang dari orang lain selain Raja Mayat Hidup. Sufang menilai dari auranya bahwa dia telah mencapai alam dao tingkat tinggi. Raja mayat hidup adalah sahabat kaisar musim semi kuning saat itu. Kultifasinya telah mencapai puncak dao rilem tingkat tinggi. Dengan bantuan metamorfosis langit dan bumi dan peti mati neter yang menyelubungi langit, kekuatan Raja Mayat Hidup jatuh ke alam suci abadi setelah dia dibangkitkan. Setelah ditekan dan ditundukkan oleh Sufang, Sufang terus-menerus memberikan esensi kehidupan kepada Raja Mayat Hidup, memungkinkan kekuatannya pulih dengan cepat. Setelah matahari jahat kelima naik ke langit, dia dengan cepat pulih ke dao rilem tingkat menengah. Namun, Sufang berada di sekte Tian Ming Hao Chang dan tidak bisa membiarkannya keluar. Dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia akan membuat peningkatan besar lainnya dan mencapai dao rilem tingkat tinggi. Raja Mayat Hidup berbeda dari para penggarap kebangkitan lainnya. Dengan bantuan peti mati neter yang menyelubungi langit, dia tidak kehilangan kesadarannya dan ranah kultifasinya di dao kematian masih ada. Dia hanya perlu terus-menerus melahap aura kehidupan untuk pulih. Tidak ada hambatan dan dia tidak perlu melalui kesengsaraan apapun. Tentu saja, kecepatan pemulihannya sangat cepat. Kali ini, Sufang membunuh banyak ahli ras iblis dan memberikan sebagian dari esensi kehidupan mereka kepada Raja Mayat Hidup. Wajar baginya untuk mencapai dao rilem tingkat tinggi. Sufang sangat gembira. Hal-hal baik terjadi satu demi satu. Pertama, dia mendapatkan senjata iblis yang tiada taranya. Kemudian, dia mengetahui keberadaan roh primordial kedua. Sekarang, Raja Mayat Hidup mencapai alam dao tingkat tinggi. Raja Mayat Hidup pada awalnya adalah ahli puncak. Sebagai ahli dao rilem tingkat tinggi, kekuatannya luar biasa. Dengan bantuan peti mati neter yang menyelubungi langit, dia hampir tak terkalahkan di antara para ahli dao rilem tingkat tinggi. Bagaimana mungkin Sufang tidak terkejut dan senang memiliki ahli yang tiada taranya di bawah komandonya. Raja Mayat Hidup, tarik kembali kekuatan sucimu. Suara agung Sufang ditransmisikan dengan bantuan harta ajaib dunia panjang sejati. Dunia panjang sejati adalah sarang Sufang. Jika itu dihancurkan oleh kekuatan suci Raja Mayat Hidup, itu akan menjadi kesalahan besar. Raja Mayat Hidup dengan cepat menarik kembali kekuatan sucinya dan datang ke tempat latihan Sufang. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan kepada Raja Mayat Hidup, Sufang memberinya bola energi yang dipadatkan dari pemurnian mayat iblis untuk menstabilkan keadaan dao rilem tingkat tinggi miliknya. Kemudian, dia meninggalkan dunia panjang sejati. Dia datang ke Alun-Alun untuk bertukar pahala pertempuran. Peringkat battle merit masih tergantung di sana. Namun, karena perang yang akan terjadi, peringkat battle merit ranking tidak berubah selama beberapa waktu. Para kultifator yang bertukar manfaat pertempuran semuanya bosan. Bertukar manfaat pertempuran. Sufang datang ke meja dan berkata dengan keras. Taois Sufang. Pakar yang mulia abadi yang bertanggung jawab mengenali Sufang secara sekilas. Dia terkejut dan gembira dan bergegas maju untuk menyambutnya dengan tangan ditangkupkan. Sufang di sini untuk bertukar pahala pertempuran. Sufang? Ini benar-benar Sufang. Beberapa penggarap di sekitar Alun-Alun melihat Sufang dan segera terbang seolah-olah mereka telah menemukan harta karun langka. Mereka mengepung Sufang dengan mata penuh fanatisme dan pemujaan. Seolah-olah melihat Sufang adalah sebuah kesempatan besar. Berita bahwa Sufang ada di sini untuk bertukar manfaat pertempuran menyebar dengan cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ribuan pembudidaya bergegas dari segala arah. Alun-Alun yang sepi tiba-tiba menjadi hidup. Sufang tersenyum tak berdaya. Ini mungkin adalah kesulitan untuk menjadi terkenal. Untuk bertukar manfaat pertempuran, Sufang telah menjaga kepala Tuan Muda Cahaya Merah dan Yang Mulia Iblis. Ketika dia hendak menghabisi mereka, ahli Yang Mulia Abadi yang bertugas bertukar manfaat pertempuran buru-buru melambaikan tangannya. Taoist bisa menjaga kepala para ahli Ras Iblis itu. Tidak perlu mengeluarkan mereka untuk ditinjau. Sufang terkejut. Tidak perlu ditinjau. Lalu bagaimana kita menghitung manfaat pertempuran? Pakar Yang Mulia Abadi berkata dengan nada penuh kekaguman, Taoist telah membunuh Tuan Muda Ras Iblis, ahli Ras Iblis, dan ratusan ribu kultifator. Ini jelas bagi semua orang. Terlebih lagi, dari berita mata-mata yang bersembunyi di kam Ras Iblis, kita sudah mengetahui jumlah pasti ahli Ras Iblis yang telah dibunuh oleh Taoist. Tidak perlu meninjau apapun sama sekali. Kami hanya menunggu Taoist datang dan bertukar manfaat pertempuran. Jadi seperti ini. Taoist, mohon tunggu sebentar. Pakar Yang Mulia Abadi mengeluarkan jimat rune. Sinar cahaya keluar dari sana dan mendarat di papan prestasi pertempuran. Suan Guang di papan prestasi pertempuran berkedip-kedip dengan keras. Ketika stabil kembali, nama Sufang muncul di sepuluh besar. Dia menduduki peringkat ke-9. Wah gelombang. Seruan kaget terdengar di alun-alun. Banyak tatapan kekaguman, keterkejutan, dan fanatisme yang tiada taraf tertuju pada Sufang. Peringkat yang sangat tinggi. Beberapa ahli Tao Rilem tingkat tinggi bahkan tidak bisa membandingkannya. Taoist hanya berada pada tahap awal dari alam Tao. Dia sebenarnya memiliki lebih banyak manfaat pertempuran daripada para ahli tingkat tinggi itu. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Taoist Sufang adalah pahlawan yang ditakdirkan dari Dao abadi. Kali ini, dia membunuh Tuan Muda Ras Iblis. Meski begitu, dia hanya berada di peringkat ke-9. Kemampuan bertarungnya masih agak rendah. Di istana jauh di dalam kam imortal Dao. Mu Sing Feng menatap gambar yang dipadatkan dengan pikirannya. Ini menampilkan peringkat Dewan Manfaat Pertempuran. Ada seorang lelaki tua di istana. Seluruh tubuhnya memancarkan aura senja. Dia seperti orang tua dengan satu kaki di dalam kubur dan bisa meninggal kapan saja. Namun, mata lelaki tua itu sedalam langit berbintang dan alam semesta. Tampaknya mengandung misteri alam yang tak ada habisnya. Kadang-kadang, akan ada kilatan cahaya. Matanya seolah mampu melihat rahasia surga. Orang ini jelas bukan orang tua biasa. Penatua abadi Tianji. Dia berada di puncak daurilem tingkat tinggi. Dewa sejati setengah langkah yang tiada taranya. Guru Mu Sing Feng, Penatua abadi Tianji. Kenapa? Apakah kamu masih belum yakin dengan Su Fang? Penatua abadi Tianji melambaikan tangan kurusnya. Gulir gambar menghilang ke dalam ketiadaan. Dia tersenyum dan bertanya pada Mu Sing Feng. Mu Sing Feng berkata, Meskipun aku tidak sebaik Su Fang sekarang, aku pasti akan melampaui dia di masa depan dan menjadi orang nomor satu di dunia besar. Penatua abadi Tianji menghela nafas dan berkata, lebih baik menyerap pada pemikiran ini. Orang ini tidak dapat dilampaui. 1612. Tidak dapat diatasi. Bukankah guru berkata bahwa tidak ada hal yang tidak dapat diatasi di dunia ini? Saya harus mengakui bahwa kesenjangan antara saya dan Su Fang sangat besar. Namun, bagaimana aku, Mu Sing Feng, rela menjadi lebih rendah dari orang lain. Cepat atau lambat, aku akan melampaui Su Fang. Mu Sing Feng mengangkat alisnya. Matanya dipenuhi rasa bangga. Aku pernah meramalkan nasibmu. Kamu jelas bukan ikan di kolam. Cepat atau lambat, kamu akan melampauiku. Namun, ketika musibah kehancuran datang, tak ada satupun nasib yang mampu menahan musibah tersebut. Akan sulit bagi Anda untuk berkembang hingga hari itu. Bahkan aku tidak dapat mengetahui nasib Su Fang. Aku hanya dapat melihat bahwa ada kekayaan tertinggi di tubuhnya. Dao Surgawi tidak dapat menekannya, dan malapetaka tidak dapat menghancurkannya. Orang seperti itu, jika kamu ingin melampaui dia, kamu hanya akan mencari masalah. Kata-kata Heavenly Fate Immortal mengejutkan Star Herder Peak. Penatua Abadi Tianji mengembangkan Dao Besar Rahasia Surgawi. Dia mampu melihat misteri langit dan memprediksi nasib orang lain. Tidak pernah ada pengecualian. Sekarang, Penatua Abadi Tianji sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak dapat mengetahui nasib Su Fang. Bagaimana mungkin Mu Sing Feng tidak terkejut? Saya telah menghabiskan takdir saya untuk melihat melalui misteri surga. Setelah ramalan berulang kali, nasib akhir dunia Dao Abadi hanyalah kehancuran. Namun, saya dapat melihat variabel yang sangat besar dari Su Fang. Mungkin satu-satunya harapan Dao Abadi terletak pada dirinya. Sing Feng, aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku tidak akan bisa melindungimu di masa depan. Su Fang menyelamatkan hidupmu. Nasibmu bersinggungan dengan nasibnya. Berteman dengannya akan membuat Anda terpengaruh oleh kekayaan tertingginya. Ini adalah peluang besar bagi Anda. Anda tidak boleh melewatkannya. Kata Tetua Abadi Tianji perlahan. Mu Sing Feng tenggelam dalam pemikirannya yang mendalam. Sementara semua orang berdiskusi, Yang Mulia Kultifator Abadi yang bertugas bertukar pahala pertempuran membawa Su Fang keluar dari alun-alun. Mereka melewati formasi dan memasuki tempat tinggal bergerak yang tersembunyi di kehampaan. Daois, tolong lakukan apa yang kamu inginkan. Aku tidak akan menemanimu. Yang Mulia Abadi menangkupkan tinjunya dan berkata. Lalu, dia pergi karena malu. Su Fang masuk ke tempat tinggal mobile sendirian. Sudah lama sejak seseorang datang untuk mengklaim hadiahnya. Eh, dia sebenarnya adalah seorang Daois. Penjaga tempat tinggalnya adalah seorang kultifator tahap lanjutan Daorilem. Dia memiliki kepala merah menyala dan kulit merah tua. Kekuatannya sebanding dengan orang suci Hansu dan dia hanya selangkah lagi dari tahap lanjutan. Orang ini juga merupakan seorang tetua agung dari Sekte Hao Chang Mandat Surga. Dia telah bertemu Su Fang beberapa kali sebelumnya, jadi dia secara alami mengenali Su Fang. Melihat Su Fang masuk, Dao Master Hong, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, segera berdiri. Dia sangat sopan, seolah-olah dia sedang menghadapi ahli di level yang sama. Seorang murid Daois ada di sini untuk mengumpulkan hadiah prestasi pertempuran. Biarkan saya melihat pencapaian pertempuran Daosi. Dao Master Hong mengeluarkan jimat rune. Setelah mengaktifkannya, cahaya spiritual keluar darinya dan memadat menjadi gambar virtual daftar prestasi perang. Peringkat ke-9 dalam daftar prestasi perang. Cek! Cek! Daois benar-benar luar biasa. Murid Daois belum pernah menerima hadiah sebelumnya. Peringkat ke-9 dalam daftar prestasi perang, Anda dapat menerima harta karun tertinggi. Dao Master Hong memuji dengan ekspresi iri di matanya. Kemudian, Dao Master Hong membalik telapak tangan kanannya dan mengeluarkan secarik batu giok. Daftar semua harta yang bisa ditukar dengan daftar merit perang ada di sini. Murid Daois, pilihlah dengan hati-hati. Su Fang menyuntikkan aliran mana ke dalam slip giok. Sinar cahaya spiritual keluar dari sana dan memadat menjadi gambaran virtual harta karun. Ada artefak Dao, harta karun spiritual, ramuan, batu abadi, berbagai benda spiritual, fenaroh, dan sumber daya lainnya. Ada begitu banyak sehingga Su Fang tidak bisa menghitung semuanya. Selain itu, sebagian kecil dari hadiahnya memiliki level yang lebih tinggi daripada hadiah dalam pertempuran para Daois. Begitu banyak harta karun. Su Fang terpesona. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya dan tatapan hangat muncul di kedalaman matanya. Adapun harta dan sumber daya biasa, Su Fang hanya menelusurinya. Perhatiannya terutama tertuju pada harta langka yang berguna untuk budidayanya. Dupa Bodhi Tiandi. Gambar virtual cahaya spiritual menarik perhatian Su Fang. Itu adalah dupa sepanjang 3 inci. Warnanya putih-pucat dan memiliki bekas pola misterius di atasnya, seolah terbentuk secara alami. Dupa ini sangat aneh. Itu hanyalah gambar virtual, tetapi Su Fang samar-samar memiliki perasaan ajaib dalam memahami Dao besar setelah melihat pola di atasnya. Melihat Su Fang telah memperhatikan dupa Bodhi Tiandi, Dao Master Hong memperkenalkannya. Dupa Bodhi Tiandi ini bukanlah barang biasa. Ini adalah harta karun yang tiada tarannya di surga dan alam. Harta karun di alam dewa. Mata Su Fang berbinar. Di surga dan alam, ada sejenis pohon pencerahan bodi yang tumbuh dekat dengan asal mula dunia. Berkultivasi di bawah pohon dewa semacam ini tiba-tiba dapat mencerahkan dan menerobos jalan pencerahan menyeluruh. Ini memiliki manfaat yang tidak terduga. Untuk memahami Dao Agung, dan dikenal sebagai pohon pencerahan ilahi. Dupa Bodhi Tiandi dimurnikan dari resin pohon pencerahan ilahi. Setelah dinyalakan, ia menyebarkan aroma aneh yang dihirup oleh bukaan ilahi Sang Kultifator. Hal ini dapat memungkinkan Kultifator memasuki alam yang lebih tinggi dalam waktu singkat waktu. Dupa Bodhi Tiandi adalah harta tertinggi bagi para Kultifator Dao Rilem untuk menerobos belenggu kultifasi. Sangat membantu bagi ahli Dao Rilem tingkat tinggi untuk menerobos ke puncak. Bahkan saya ingin mendapatkannya untuk berkultifasi. Sayangnya, saya tidak memiliki cukup manfaat pertempuran untuk menukarnya. Perkenalan Dao Master Hong membuat kilau di mata Su Fang menjadi lebih kuat. Setelah memasuki alam Dao, akumulasi energi menjadi nomor dua. Pemahaman tentang alam lebih penting. Su Fang mengembangkan Dao surgawi tertinggi. Karena tubuh fisiknya telah mencapai tingkat kesempurnaan dan berbagai tubuh nyata dibangun di atas dasar tingkat kesempurnaan, jalur kultifasinya menjadi unik. Bahkan wanita misterius itu pun merasa kesulitan untuk terus membimbingnya. Dia hanya bisa terus merabah-rabah sendirian, seolah-olah dia sedang berjalan di jalan yang gelap. Dengan harta karun seperti Dupa Bodhi Tiandi, itu sama saja dengan menyalakan mercusuar di jalur budidaya. Mudah untuk membayangkan betapa bergunanya hal itu bagi dunia kultifasi Su Fang. Taois, kamu baru saja memasuki Dao. Masih terlalu dini untuk menggunakan Dupa Bodhi Tiandi sekarang. Itu hanya menyanyiakan harta dari alam dewa. Namun, Taois, Anda pasti akan menerobos ke puncak Dao Rilem tingkat tinggi di masa depan. Jika saatnya tiba, Anda pasti membutuhkan Dupa Bodhi Tiandi. Tao Master Hong melihat Su Fang tergoda dan berkata sambil tersenyum. Kata-katanya sangat sopan, namun kenyataannya, dia tidak menyarankan Su Fang memilih Dupa Bodhi Tiandi. Menurutnya, Su Fang adalah seorang kultifator yang baru saja memasuki alam Dao. Bahkan jika kecepatan kultifasinya melampaui surga, masih membutuhkan jutaan tahun atau bahkan lebih lama untuk mencapai puncak Dao Rilem tingkat tinggi. Memilih Dupa Bodhi Tiandi saat ini jelas merupakan pemborosan anugerah surga. Su Fang bertanya, apakah pertarunganku cukup untuk ditukar dengan Dupa Bodhi Tiandi? Dao Master Hong berkata, dengan kemampuan bertarungmu, Taois, itu tidak cukup untuk ditukar dengan Dupa Bodhi Tiandi. Namun, Taois, Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Kesempatan seperti ini tidak datang setiap saat. Memilih Dupa Bodhi Tiandi adalah menyanyiakan kesempatan. Perang sudah dekat, saya tidak punya kesempatan untuk mengumpulkan pahala pertempuran dan menukarnya dengan harta lainnya. Saya memilih Dupa Bodhi Tiandi, kata Su Fang tegas. Saat dia selesai berbicara, sebuah suara mendesak datang dari luar gua. Yang lama, cepat keluarkan Dupa Bodhi Tiandi. Kursi ini akan segera menukarnya. Kemudian, sesosok tubuh muncul di pintu masuk. Itu adalah guru Mou Tian, Hezun. Ekspresi Hezun berubah saat dia melihat Su Fang. Itu kamu. Ekspresi Hezun menjadi gelap. Dia tidak lagi memperhatikan Su Fang dan berkata kepada Dao Master Hong, kursi ini telah mempersembahkan hampir seluruh harta milikku dan meminjam dari teman-teman. Aku akhirnya mengumpulkan cukup banyak manfaat pertempuran untuk mengeluarkan Dupa Bodhi Tiandi. Selain membunuh ahli iblis, ada cara lain untuk mengumpulkan manfaat pertempuran. Itu untuk menyumbangkan harta dan sumber daya kepada pasukan Dao Abadi sebagai imbalan atas manfaat pertempuran. Namun, metode pertukaran manfaat pertempuran ini tidak hanya merugikan tetapi juga diejek oleh orang lain. Kebanyakan orang tidak akan memilih metode ini. Su Fang berkata dengan lemah, Tuan Dao Guru, saya sangat menyesal, tetapi Dupa Bodhi Tiandi telah saya simpan. Hezun terkejut. Lapisan kabut tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia dengan dingin berteriak, Su Fang, apakah kamu sengaja mempersulit kursi ini? Kursi ini bertekad untuk mendapatkan Dupa Bodhi Tiandi. Tidak mudah bagiku untuk mengumpulkan cukup banyak manfaat pertempuran, tetapi kamu ikut campur. Apakah menurut Anda kursi ini mudah untuk ditindas? Tentu saja, Dao Master Hong tahu tentang keluhan di antara keduanya. Dia buru-buru menjelaskan, Heyin, Taoist telah memilih Dupa Bodhi Tiandi sebelum kamu datang. Dia tidak sengaja mempersulitmu. Jangan salah menyalahkan dia. Kemudian dia tersenyum pada Su Fang dan berkata, Terakhir kali karena Tao, kultivasi Heyin jatuh. Akan sulit baginya untuk pulih tanpa 3 juta tahun berkultivasi. Dupa Bodhi Tiandi akan sangat membantunya, dan benda ini tidak terlalu penting bagi penganut Tao. Lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Sekarang pertempuran terakhir antara makhluk abadi dan iblis sudah dekat, sekarang saatnya menggunakan manusia. Mengapa penganut Taoisme tidak mengambil langkah mundur dan memberikan Dupa Bodhi Tiandi kepada Heyin? Untuk membalaskan dendam muridnya, Mou Tian, Hezun mencoba membunuh Su Fang dengan cara yang tercelah. Akibatnya, dia terkena serangan balik oleh Thunder of Destiny milik Su Fang, menyebabkan dia terluka parah. Jika hanya hilangnya budidaya, akan mudah untuk pulih. Namun, seni menyusut kehidupan Su Fang menyebabkan Hezun kehilangan segala sesuatu yang berhubungan dengan takdir, termasuk wilayahnya dan pemahamannya tentang Tao Agung. Setelah kejadian tersebut, Hezun hampir putus asa saat mengetahui bahwa tidak hanya sebagian besar ki sejati, roh primordial, dan tubuh fisiknya hancur, tetapi bahkan pemahamannya terhadap Tao Besar telah jatuh. Pemahaman dan kendali sebelumnya atas Tao Besar tiba-tiba menjadi sangat asing, seolah-olah ada penghalang tambahan antara dia dan Tao Surgawi. Hezun berpikir bahwa ini adalah efek dari hukuman Surgawi dan tidak bisa tidak jatuh dalam keputus asaan. Ini juga alasan mengapa dia sangat membenci Su Fang dan ingin membunuh Su Fang setiap saat. Hezun tidak menyangka bahwa faksi imortal Tao akan mengambil Dupa Bodhi Tiandi sebagai hadiah kali ini. Hezun terkejut dan menghidupkan kembali harapannya. Namun, dia telah melewatkan pertempuran sebelumnya dan tentu saja tidak bisa mendapatkan manfaat pertempuran apapun untuk ditukar dengan Dupa Bodhi Tiandi. Dalam keputus asaan, Hezun mengertakkan gigi dan mengambil semua asetnya. Kemudian, dia mengumpulkan semua manfaat pertempuran yang dia miliki dengan susah payah dan datang dengan penuh semangat untuk menukar Dupa Bodhi Tiandi. Siapa yang tahu bahwa dia akan bertemu Su Fang di jalan sempit dan Su Fang telah memilih Dupa Bodhi Tiandi sebelumnya? 1613 Jika itu adalah supremasi abadi lainnya, Hezun pasti sudah menamparnya keluar dari pintu. Namun, siapakah Su Fang? Mengesampingkan identitasnya sebagai murid Daois, dia adalah pahlawan yang ditakdirkan oleh Dao Abadi. Setelah membunuh Tuan Muda Crimson Bright, dia telah menjadi pemimpin spiritual dari Dao Abadi. Identitas Hezun sebagai tetua agung dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tidak ada artinya di hadapan Su Fang. Hezun menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan rendah hati, Su Fang, berikan aku Dupa Pencerahan Bodhi dan Dendam antara kamu dan aku akan dihapuskan. Su Fang menunjukkan ekspresi meminta maaf dan berkata, Dao Guru, saya benar-benar minta maaf. Saya bertekad untuk mendapatkan Dupa Pencerahan Bodhi dan tidak bisa melepaskannya. Saya berharap Dao Guru dapat memaafkan saya. Lelucon yang luar biasa. Hezun tidak hanya ingin membunuh Su Fang untuk membalaskan Dendam Mowutian, tapi dia juga ingin membunuh Su Fang sejak saat itu. Dengan kepribadian Su Fang yang kejam, dia akan membunuhnya segera setelah dia menemukan kesempatan untuk menghilangkan masalah di masa depan terlebih dahulu. Bagaimana dia bisa memberinya Dupa Pencerahan Bodhi yang begitu penting baginya? Mungkinkah dia ingin dia pulih dan menjadi lebih kuat sehingga dia bisa membunuhnya? Dao Master Hezun tidak tahan lagi dan berteriak, Su Fang, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah Anda pikir Anda bisa begitu sombong dan sombong di depan saya hanya karena Anda memiliki identitas murid Daois dan dipuji sebagai pahlawan yang ditakdirkan? Su Fang balas mengejek, Aku memilih Dupa Pencerahan Bodhi terlebih dahulu. Aku tidak ingin memberikannya kepadamu, jadi aku sombong dan sombong. Saya ingin Dupa Pencerahan Bodhi. Sekalipun saya sangat arogan dan sombong, apa yang dapat Anda lakukan? Hezun mengertakan gigi dan matanya hampir mengeluarkan api. Namun, Su Fang berada di pihak yang benar dan identitasnya tidak setinggi Su Fang. Apa yang bisa dia lakukan pada Su Fang? Heyin, saya tidak dapat membantu murid Daois jika dia tidak mau menyerahkan Dupa Pencerahan Bodhi, kata Dao Master Hong tanpa daya kepada Hezun. Su Fang, kekhawatiran lama dan kebencian baru, kursi ini akan mengingat semuanya untukmu. Hezun dengan dingin mendengus dan meninggalkan gua dengan amarah yang sangat besar. Dao Master Hong memasuki kedalaman gua dan mengeluarkan kotak giyok. Su Fang membuka kotak giyok itu. Ada Dupa sepanjang tiga inci di dalamnya, dan mengeluarkan aroma samar dan eksotis. Su Fang hanya menghirup aromanya, dan pikirannya segera menjadi jernih dan cerah, dan banyak wawasan keluar dari hatinya dalam sekejap. Dupa Bodhi Tiandi Terima kasih, Tuan Daoguru Su Fang menyingkirkan Dupa Harimau Bodhi, merasa sangat bahagia. Dao Zi menggunakan kemampuan bertarungnya untuk menukarnya dengan ini. Kenapa kau berterima kasih padaku? Namun, Dao Zi harus berhati-hati. Heyin adalah orang yang berpikiran sempit dan akan membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Dao Zi harus berhati-hati dalam membalas dendam. Dao Master Hong memiliki niat untuk menjilat Su Fang dan berulang kali menasihati. Su Fang mengerti. Su Fang tersenyum malu. Dia benar-benar tidak menganggap serius ancaman Hezun. Setelah meninggalkan gua, Su Fang melewati formasi, kembali ke istana tempat tinggalnya, dan memasuki dunia naga sejati. Su Fang tidak segera menggunakan Dupa Harimau Bodhi untuk berkultivasi. Harta yang begitu berharga tidak boleh disiasiakan sedikitpun. Su Fang memutuskan untuk menyesuaikan budidaya dan wilayahnya ke kondisi puncak. Saat itu, dia akan menggunakan Dupa Bodhi Tigres. Esensi kehidupan, ki vital, dan energi para ahli di bawah tahap tengah alam Dao tidak banyak berguna untuk budidaya Su Fang. Su Fang secara langsung memurnikan semua mayat iblis yang dia bunuh kali ini menjadi esensi energi untuk dimakan oleh raja mayat hidup, gui-gui, dan goblin besar di bawahnya. Su Fang sendiri memiliki pil esensi ilahi dan banyak benda spiritual terbaik di dunia besar. Dengan bantuan sumber daya tersebut, kecepatan kultivasinya masih tidak lambat. Dalam keadaan berubah menjadi laut darah dunia bawah dan terus-menerus melahap pil esensi ilahi dan benda-benda spiritual, aura kehidupan Su Fang, vital ki, dan berbagai jenis energi secara bertahap mencapai kondisi puncak. Mari kita lihat alam seperti apa yang akan dicapai oleh budidaya duniaku selanjutnya. Mata Su Fang yang dalam memancarkan tatapan yang tenang dan hangat. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Su Fang mengolah sembilan yang sembilan transformasi dan mengolah yang meridian. Bersama dengan fragmen dunia, ia membentuk istana dao langit dan bumi. Ini adalah dao surgawi tertinggi yang seperti alam semesta. Sekarang transformasi sembilan yang sembilan telah mencapai transformasi kelima, fragmen dunia juga telah berubah menjadi benih dunia, yang kemudian tumbuh menjadi pohon dunia. Dengan bantuan dao besar pemurnian Kaisar Tianbao, budidaya dunia Su Fang mencapai ketinggian baru. Su Fang memiliki arahan umum tentang bagaimana menjalani jalur kultivasi di masa depan, tetapi tidak begitu jelas. Kali ini, dengan bantuan dupa harimau bodi, jika dia dapat melihat alam yang lebih tinggi, miscaya akan sangat membantu budidaya Su Fang. Su Fang mengeluarkan dupa harimau bodi, menyalakan api, dan menyalakannya. Lalu, dia melayang di udara. Asap hijau tipis melayang keluar dan melayang di sekitar kepala Su Fang. Su Fang perlahan menghirupnya. Aura misterius mengalir ke lautan bukaan ilahi Su Fang. Dalam sekejap, Su Fang merasakan transformasi sembilan yang sembilan, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, kebenaran etiril, dan teknik kultivasi lainnya, serta berbagai hukum, menjadi sangat jelas di dalam hatinya saat ini. Banyak masalah yang ia temui dalam kultivasinya tiba-tiba menjadi jelas. Su Fang tidak mencoba memahami atau mengolah apapun. Sebaliknya, dia terus menghirup aroma dupa harimau bodi dan membenamkan dirinya dalam kondisi ini. Kemudian, dia melangkah ke alam yang indah dan misterius. Alam ini melampaui pemahamannya saat ini tentang dunia kultivasinya sendiri. Perasaan di hatinya sangat jelas, tapi dia tidak bisa menggambarkannya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tanpa Su Fang mengaktifkannya, roda Yin Yang Dao dalam keadaan pusaran air bergetar. Tiba-tiba, aura ilahi reinkarnasi Yin Yang Yang misterius meledak. Tubuh sejati trate hitam, tubuh sejati penakluk naga, tubuh kaisar awan api, roh dharma awan ungu, dan tubuh sejati hukuman guntur lainnya, tubuh gayung emas tak berwajah, dan tanah pemadam yang ia gunakan sebagai akarnya dari pohon dunia, ki vital, ki iblis, dan ki iblis di asal inti emas semuanya memasuki pohon dunia melalui yang meridian. Ledakan Gelombang kekuatan dunia Yin Yang Meledak Dari Istana Dao Langit dan Bumi dan menyapu setiap sudut tubuhnya. Kemudian, ia membentuk aura ilahi dunia yang membentang dari tubuhnya hingga keluar, hingga menutupi area seluas ribuan kaki. Engah, 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 semua materi dan energi di area ini hancur dan hancur, menjadi bagian dari dunia Su Fang. Pada saat ini, Su Fang merasa seolah-olah dia telah menjadi alam semesta langit dan bumi. Di dunia ini, keinginannya adalah kekuatan dan hukum dunia, mendominasi segala sesuatu di dunianya. Area seluas ribuan kaki tidak dianggap besar bagi seorang ahli yang mulia abadi. Namun, Su Fang memiliki keyakinan yang kuat. Di dunia yang dibentuk oleh tubuhnya, kecuali kekuatan tubuh fisiknya, semua kesaktian dan aura yang didasarkan pada kekuatan langit dan bumi serta hukum langit dan bumi tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan apapun karena mereka telah kehilangan sumber kekuasaan dan hukum. Dicakup oleh dunianya, para ahli daurilem tingkat tinggi yang tak tertandingi akan dengan mudah ditekan olehnya. Bahkan ahli top dari puncak daurilem akan kesulitan untuk melarikan diri. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh mereka, mereka akan terluka parah. Engah, setelah lima nafas, dunia yang dibentuk oleh tubuh Su Fang berguncang dan kemudian runtuh. Su Fang menarik diri dari negara yang sangat kuat ini. Dalam waktu singkat ini, wajah Su Fang menjadi pucat dan seluruh tubuhnya tampak kelelahan. Hampir seluruh kekuatannya telah habis hingga batas kemampuannya. Melihat sekeliling, Su Fang dah terkejut. Dupa bodi Tihu telah terbakar habis dan berubah menjadi abu. Ribuan kaki di sekitarnya telah berubah menjadi ketiadaan. Arai di sekitarnya telah runtuh, materi telah hancur, dan energinya menjadi sangat kacau. Dojo Su Fang di dunia naga sejati hancur total. Su Fang buru-buru mengaktifkan aura ilahi dari dunia naga sejati dan meninggalkan area ini. Meskipun dia telah kehilangan dupa bodi Tihu dan Dojo, Su Fang sangat bersemangat. Di bawah pengaruh dupa bodi Tihu, saya memasuki alam kultivasi yang lebih tinggi di dunia ini. Saya tidak percaya saya bisa mengeluarkan kekuatan sekuat itu di alam seperti itu. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia masih belum bisa melepaskan alam seperti itu. Namun, Su Fang sudah dewasa di dunia ini. Selama dia terus berkultivasi, dia tidak akan jauh dari memiliki kekuatan seperti itu. Manfaat dupa bodi Tihu bagi Su Fang jauh lebih dari itu. Melalui pencerahan ini, Su Fang memiliki pemahaman yang lebih jelas dan intuitif tentang kultivasi dunia di masa depan. Tidak ada lagi kebingungan di depan. Ini membuat tujuannya menjadi sangat jelas dan Dao Heart-nya semakin kokoh. Meridian yang saya adalah fondasi dunia saya sendiri. Ini adalah alam semesta langit dan bumi. Meskipun saya telah mencapai transformasi kelima, itu masih jauh dari cukup. Hal ini menyebabkan dunia tidak cukup stabil. Ini juga tidak seperti alam semesta langit dan bumi, tumbuh dan berkembang tanpa henti. Oleh karena itu, transformasi sembilan yang sembilan masih menjadi teknik kultivasi nomor satu saya. Pohon dunia adalah kekuatan dan hukum langit dan bumi di alam semesta. Ia berasal dari meridian yang dan berbagai tubuh sejati. Kekuatan tubuh asli saya tidak cukup kuat, dan saya masih kekurangan tubuh asli air dan tanah. Oleh karena itu, dunia ini belum lengkap. Sulit untuk mempertahankan aura ilahi dunia terlalu lama. Hal ini juga tidak cukup kuat. Fokus kultivasi saya selanjutnya adalah untuk terus mengubah berbagai tubuh asli saya. Saya juga harus mengolah tubuh asli air dan bumi. Selanjutnya, Sufang mulai melahap ramuan, benda spiritual, dan sumber daya lainnya untuk memulihkan konsumsi besar tadi. Sekitar setengah tahun kemudian. Di bawah kekuatan melahap laut darah aceron yang kuat, Sufang mengonsumsi sejumlah besar ramuan esensi ilahi, benda spiritual, dan sumber daya lainnya. Akhirnya, dia hampir pulih sepenuhnya. Datanglah ke ruang konferensi. Ada hal penting untuk didiskusikan. Pada saat ini, suara jiwa abadi orang suci hansu menembus kekosongan dan langsung memasuki istana tempat tinggal Sufang. Hal itu dirasakan oleh Sufang dengan aura ilahi dunia Zenlong. Mungkinkah pertempuran terakhir antara makhluk abadi dan iblis akan segera terjadi? Sufang terbang keluar dari dunia Zenlong dan langsung menuju ke langit di atas satu-satunya puncak di kam jalan abadi. Disinilah kekuatan kam immortal way terkonsentrasi. Perimeter dari satu-satunya puncak dijaga ketat. Banyak Daumaster tingkat tetua agung yang tak tertandingi secara pribadi memimpin para pembudidaya untuk berpatroli. Setelah pemeriksaan menyeluruh terhadap Sufang, dia akhirnya dipimpin oleh Daumaster yang kuat untuk melewati pesona yang sangat kuat dan tiba di satu-satunya puncak. Di luar ruang konferensi, Sufang sekali lagi diinterogasi sebelum dia diizinkan masuk. Sepertinya pertempuran terakhir akan segera terjadi. Melihat situasi seperti itu, bagaimana mungkin Sufang tidak memahami logika di dalam hatinya. Namun yang aneh bagi Sufang adalah para eselon atas dari jalan abadi berkemah dengannya untuk membahas masalah pertempuran terakhir. Meskipun Sufang adalah penganut tau dari Sekte Haocang Nasib Surgawi dan dipuji sebagai pahlawan Nasib Surgawi melalui jalan abadi, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di jalan abadi yang agung. 1614. Begitu dia memasuki aula utama, ekspresi Sufang berubah. Mengapa demikian? Di aula besar, hanya ada lima daumaster tingkat lanjut, termasuk daumaster Hansu. Master Sekte dari Sekte Haocang Nasib Surgawi juga berada di aula besar. Tidak ada yang tahu kapan dia tiba di Immortal Demon Battlefield. Bukan hanya pemimpin Sekte dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Ada lima ahli puncak daurilem lainnya di level yang sama dengannya. Tiga dari mereka adalah ahli puncak daurilem, dan Sufang belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka seharusnya adalah ahli tersembunyi dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Yang lebih mengejutkan Sufang adalah bahwa orang yang duduk di atas tahta itu bukanlah ketua Sekte dari Sekte Haocang Amanat Surgawi. Sebaliknya, itu adalah seorang lelaki tua yang tampaknya memiliki satu kaki di dalam kubur. Namun, perasaan yang dia berikan pada Sufang adalah perasaan hampa, luas, dan misterius. Seolah-olah dia bukan milik dunia ini. Lelaki tua itu bersandar di kursinya seolah dia tertidur. Saat Sufang masuk, matanya tiba-tiba terbuka. Cahaya ilahi menyapu Sufang, membuat Sufang merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terlihat. Bahkan nasib dan masa depannya pun dimata-matai. Dia adalah penguasa puncak penggembala bintang, eksistensi puncak dunia besar Yue, tetua abadi Tianji. Sufang sangat terkejut. Penatua abadi Tianji tersenyum pada Sufang, lalu menutup matanya lagi. Saat itulah ketidaknyamanan Sufang hilang. Para ahli lainnya juga menilai Sufang. Namun, mereka tidak mengeluarkan perasaan menakutkan yang sama seperti yang diberikan oleh nasib surgawi orang tua abadi kepada Sufang. Sufang, silakan duduk. Kata Master Sekte Hao Chang amanat surga dengan anggun, memberi isyarat agar Sufang duduk di ujung sisi kanan. Semua tanda menunjukkan bahwa iblis telah membuat persiapan untuk pertempuran terakhir. Mereka dapat menyerang garis pertahanan dao abadi dengan sekuat tenaga kapan saja. Sedangkan untuk pihak kami, kami juga telah membuat persiapan untuk pertarungan terakhir. Pertempuran terakhir antara makhluk abadi dan iblis akan memakan waktu paling lama satu tahun hingga satu bulan. Para ahli lain di aula jelas menyadari berita ini, tetapi mereka semua memasang ekspresi muram ketika mendengar kata-kata Master Sekte, menyebabkan suasana di aula menjadi tegang dan menindas. Seorang ahli dao rilem tingkat puncak dari vaksi lain bertanya, klan iblis pasti telah mengumpulkan ahli mereka. Bagaimana kekuatan mereka secara keseluruhan? Para penggarap dao abadi melebihi jumlah pasukan iblis sebanyak lima kali lipat, tetapi jumlah penggarap iblis di atas alam dao dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan melebihi jumlah dao abadi sebanyak tiga kali lipat. Jumlah pembangkit tenaga listrik puncak alam dao melebihi jumlah pembangkit tenaga listrik dao abadi sebanyak sepuluh kali lipat, tapi pembangkit tenaga listrik yang bangkit merupakan mayoritas. Tak satupun ahli dao abadi di aula tampak senang. Kedua belah pihak telah menginvestasikan ratusan juta petani dalam perang besar keabadian dan iblis. Sangat sulit bagi iblis untuk berkembang biak. Ditambah lagi kerugian yang mereka derita dalam perang terakhir, dan populasi mereka jauh lebih rendah dibandingkan dao abadi. Ini adalah satu-satunya keuntungan yang dimiliki dao abadi. Namun, faktor penentu dalam perang sesungguhnya bukanlah jumlah total kultifator di kedua belah pihak, namun jumlah ahli di atas ranah dao. Hal ini terutama berlaku bagi para ahli alam dao puncak seperti Master Sekte dari Sekte Cerah Amanat Surgawi. Setan memiliki ahli sepuluh kali lebih banyak daripada dao abadi. Bagaimana mungkin seseorang tidak putus asa dengan kesenjangan yang begitu besar? Keheningan pun terjadi. Master Sekte Amanat Surgawi berkata, ini menyangkut kehidupan dan kematian dunia dao yang abadi. Hanya dengan bertarung sampai mati kita dapat memiliki secerca harapan. Sekalipun kita tahu kita akan kalah dalam perang ini, kita harus berjuang sampai akhir. Selain itu, bukan berarti dao abadi tidak memiliki peluang untuk menang. Dao abadi memiliki fondasi yang dalam yang jauh melampaui iblis dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Dao abadi memiliki tetua tertinggi pertama Sekte kami, serta ramalan senior dan lima dewa lainnya yang dapat melampaui batas dunia besar. Mereka setara dengan iblis, dan tidak ada kekurangan artefak penjaga Sekte dan harta dao di antara vaksi dao abadi. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih rendah daripada iblis. Kata-kata guru Sekte Hao Chang Amanat Surgawi meredakan suasana hati orang banyak. Hati Sufang bergetar. Dunia besar memiliki lima pembangkit tenaga listrik setengah dewa yang melampaui puncak dao abadi. Ramalan senior telah berulang kali meramalkan cara kerja langit dan menyimpulkan bahwa dao abadi akan memiliki peluang besar untuk membalikkan keadaan. Semangat semua orang bangkit ketika mereka melihat ramalan penatua abadi. Untuk apa kamu melihatku? Saya bukan dewa. Meskipun aku telah meramalkan bahwa dao abadi akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, aku tidak dapat menyimpulkan secara spesifik. Mata ramalan penatua abadi tetap tertutup. Master Sekte melanjutkan, meskipun ada peluang untuk membalikkan situasi, kita masih perlu mengambil inisiatif untuk menemukannya. Setelah berdiskusi berulang kali dengan beberapa pembangkit tenaga listrik, kami sampai pada kesimpulan bahwa dao abadi harus mengirimkan pasukan kejutan untuk membalikkan situasi. Pasukan kejutan. Master Sekte menyatakan, saya telah memutuskan untuk mengirimkan pasukan kejutan untuk melewati garis pertahanan iblis dan melancarkan serangan diam-diam dari belakang ketika pertempuran meletus. Serangan menjepit dari depan dan belakang akan membuat iblis berada dalam kekacauan. Ini adalah satu-satunya cara bagi dao abadi untuk menang. Ini juga merupakan kesempatan yang telah diramalkan oleh ramalan senior. Beberapa pembangkit tenaga listrik puncak yang hadir terdiam. Pasukan kejutan hanyalah pasukan bunuh diri. Bahkan jika mereka berhasil membalikkan situasi, pemimpin dan seluruh pasukan akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Tidak, tidak ada peluang untuk selamat. Pembangkit tenaga listrik puncak dari dao abadi harus menghadapi iblis secara langsung. Terlebih lagi, mengirim mereka keluar akan dengan mudah menarik perhatian iblis dan memaksa mereka untuk mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Musuh secara tiba-tiba. Selain itu, pemimpin pasukan kejutan ini tidak hanya membutuhkan kekuatan besar, tetapi juga keberanian menghadapi kematian dengan ketenangan hati dan karisma yang besar. Master Sekte Hao Chang Amanat Surgawi menambahkan. Alis Sufang berkerut. Dia sudah menebak alasan memanggilnya ke sini. Suosh suosh suosh. Mata semua orang tertuju pada Sufang. Siapa lagi selain Sufang yang memenuhi syarat untuk memimpin pasukan kejutan. Seperti yang diharapkan. Sang Ketua Sekte melanjutkan, pertempuran ini menyangkut kehidupan dan kematian dao abadi. Sebagai pemimpin dao abadi, Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi kita seharusnya mengabaikan kekalahan yang dialami Sekte tersebut dan mengorbankan diri kita sendiri. Taois Dao Heng Tian adalah pemimpin berikutnya dari Sekte Langit Cerah Nasib Surgawi. Dia adalah kandidat terbaik untuk memimpin serangan mendadak ke arah belakang para iblis. Namun, beberapa bulan yang lalu, seorang tetua Sekte kami, Guru Dao Heng Tian, mengalami kecelakaan saat berkultivasi dan terluka parah. Dao Heng Tian segera dipanggil kembali ke Sekte tersebut. Setelah banyak pertimbangan, satu-satunya kandidat untuk memimpin pasukan kejutan ini adalah penganut Tau lain dari Sekte kita. Sufang. Sufang, kamu bukan hanya seorang penganut Tau dari Sekte Langit Cerah Takdir Surgawi, tapi juga pahlawan Dao Abadi. Kamu cukup kuat untuk bertarung melawan ahli alam Dao tingkat tinggi. Jika kamu memimpin pasukan kejutan ini, kita pasti akan berhasil dalam satu kali kejadian. Sufang, kamu tidak akan mengecewakan Sekte dan dunia Dao Abadi, kan? Mata pemimpin Sekte Langit Cerah Nasib Surgawi bersinar terang saat dia menatap Sufang, penuh kepercayaan dan antisipasi. Kemarahan dan kebencian melonjak tak terkendali dari lubuk hati Sufang. Guru Dao Heng Tian mengalami kecelakaan di saat seperti ini. Bagaimana mungkin ada suatu kebetulan di dunia ini? Sufang jelas tidak ada hubungannya dengan Dao Heng Tian. Dia pasti tidak tahu apa-apa. Sufang tidak takut akan bahaya apapun. Setiap kultifator wajib mati dalam pertarungan hidup dan mati melawan iblis. Namun, tindakan Sekte tersebut membuat Sufang sangat dingin. Pada saat yang sama, Sufang merasakan kesedihan atas seluruh Dao Abadi. Bahkan sekarang, Sekte Langit Cerah Nasib Surgawi masih bersekongkol melawan murid-murid mereka sendiri. Mata Sufang dingin, Sekte ini sangat tidak berperasaan terhadap saya. Bagaimana saya bisa setia pada Sekte tersebut? Bagaimana para murid dan ahlinya bisa merasa memiliki Sekte semacam itu? Sekte Langit Cerah Nasib Surgawi cepat atau lambat akan hancur, dan seluruh dunia Dao Abadi akan terlibat. Ola besar itu sunyi. Bibir Dao Soverein Hansu bergetar, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia hanya menghela nafas sedih di dalam hatinya. Meskipun Sufang mengalahkan putra suci iblis, Ming Yan, dalam kompetisi tersebut, dia juga menekan Dao Heng Tian, penganut tau pilihan Sekte tersebut. Dia menempatkan Sekte tersebut dalam posisi yang sulit. Terlebih lagi, Sufang membunuh Mou Tian dan melukai Hezun. Ini telah melanggar tabu terbesar Sekte tersebut. Dan itu hanya salah satu alasannya. Ketika Sufang menerima baptisan Sekte Langit Cerah Nasib Surgawi, dia menyebabkan Sekte Langit Cerah Nasib Surgawi memutuskan hubungannya dengan alam dewa, sehingga membahayakan fondasi Sekte tersebut. Bahkan jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sufang, bagaimana mungkin Sekte tersebut tidak melampiaskan kemarahannya padanya. Sufang dipuji sebagai pahlawan takdir Surgawi bukanlah keinginan Sekte tersebut. Dia membunuh Tuan Muda Iblis, Qi Ming, dan membuat marah Tuan Iblis. Dia juga sepenuhnya menghancurkan keinginan Sekte tersebut untuk berkompromi dengan Iblis. Reputasi Sufang saat ini seperti pemimpin spiritual dunia Dao Abadi. Hampir semua kultifator tingkat menengah dan bawah menanggapi panggilannya. Tidak ada yang tidak memujanya. Bahkan Master Sekte pun tidak memiliki prestise seperti itu. Titik, ini adalah pelanggaran yang lebih besar terhadap tabu terbesar Master Sekte. Bagaimana mungkin Sekte tersebut tidak ingin menyingkirkannya setelah melakukan begitu banyak kejahatan tabu. Keputusan Master Sekte jelas menggunakan dia sebagai umpan meriam, dan menggunakan Iblis untuk melenyapkannya. Huh, dalam menghadapi kehancuran, Sekte ini masih sangat iri. Setelah pertempuran ini, bahkan jika Sekte tersebut cukup beruntung untuk mempertahankan kekuatannya, berapa lama Sekte tersebut dapat bertahan. Jika Sufang mati di tangan Iblis, itu mungkin bukan hal yang buruk. Ini jauh lebih baik daripada mati di tangan skema Sekte tersebut. Pikiran Dao Master Hansu adalah niat sebenarnya dari Master Sekte-Sekte Langit Cerah Nasib Surgawi. Dao Master tingkat puncak dari Sekte lain memecah kesunyian. Sufang adalah jenius nomor satu di dunia besar, dan dia juga dipuji sebagai pahlawan takdir surgawi oleh Dao Abadi. Pembunuhannya terhadap Tuan Muda Ciming membuat reputasi Sufang tak tertandingi di dunia Dao Abadi, dan dia adalah pemimpin spiritual Dao Abadi. Jika dia memimpin serangan mendadak terhadap pasukan Iblis, itu akan menjadi pukulan berat bagi Dao Abadi jika dia mati. Ini sangat tidak pantas, harap pertimbangkan kembali. Master Sekte dari Sekte Langit Cerah Nasib Surgawi berkata dengan mengesankan, dunia Dao Abadi telah mencapai momen terakhir hidup dan mati. Tidak ada jalan keluar, kultifator Dao Abadi mana yang berani menghargai hidupnya. Sekali kita kalah, kita akan hancur. Dari mana datangnya semangat kerja? Pada saat ini, jika Sekte Langit Cerah takdir surgawi tidak melangkah maju, siapa lagi yang bisa? Suara lurus dari Master Sekte-Sekte Langit Cerah Nasib Surgawi bergema di Aula Besar. Semua orang terdiam dan memandang Sufang, menunggu jawabannya. Tidak diketahui kapan penatua abadi Tianji membuka matanya. Dia menatap Sufang dengan matanya yang bersemangat, sepertinya tertarik pada Sufang. 1615. Dibawah pengawasan semua orang. Sufang perlahan berdiri dan menatap Master Sekte. Kemudian, tatapannya menyapu para ahli puncak Dao Abadi di Aula. Saya, Sufang, adalah seorang kultifator Dao Abadi. Saya akan berjuang demi Dao Abadi. Apa yang perlu ditakutkan tentang kematian? Saya telah menerima perintah Sekte tersebut. Saya akan memimpin serangan mendadak di belakang pasukan imortal Dao selama pertempuran terakhir. Suara Sufang membawa aura tegas. Banyak ahli yang tergerak. Master Sekte tertawa terbahak-bahak. Taois Sufang benar-benar-benar. Seperti yang diharapkan dari pahlawan Dao Abadi, teladan bagi semua kultifator Dao Abadi. Terima kasih atas pujianmu, Master Sekte. Sufang menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Saya, Sufang, tidak bodoh. Tidak bisakah saya melihat bahwa Sekte tersebut ingin menggunakan saya sebagai umpan meriam. Saya tidak berjuang untuk Dao Abadi, atau untuk Sekte Haichang Nasib Surgawi. Saya berjuang untuk keluarga dan teman-teman saya, dan untuk diri saya sendiri. Ayahku, anggota klan, teman, bawahan, dan suansin semuanya ada di dunia Dao Abadi. Jika Dao Abadi dihancurkan, mereka tidak akan bisa melarikan diri, termasuk saya. Demi mereka, dan untuk diriku sendiri, aku akan berjuang dengan mempertaruhkan nyawaku. Jadi bagaimana jika aku mati? Semua orang berpikir bahwa memimpin serangan mendadak terhadap pasukan Dao Abadi adalah kematian yang pasti. Namun, saya, Sufang, tidak mempercayainya. Saya akan menggunakan kekuatan dan keberuntungan saya untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup. Sekte Haichang Takdir Surgawi, kamu memperlakukanku seperti ini. Suatu hari, kamu akan membayar mahal untuk keputusan hari ini. Meskipun Sufang memikirkan hal ini, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Saya masih memiliki beberapa permintaan kecil. Saya berharap Sekte dan semua ahli dapat memenuhinya. Sufang menangkupkan tinjunya. Jika dia tidak meminta lebih sekarang, kapan lagi? Master Sekte tersenyum. Teruskan. Sufang berkata, saya berasal dari domain abadi di tepi dunia Dao Abadi. Ayah, anggota klan, dan teman-teman saya ada di sana. Terlepas dari hasil pertempuran ini, dan apakah saya dapat bertahan, saya berharap Sekte dan semuanya para ahli yang hadir akan melindungi mereka. Tentu saja. Master Sekte mengangguk. Masalah ini hanyalah masalah kecil bagi Sekte Haochang Amanat Surgawi, jadi dia tentu saja setuju. Dao Zi bersedia mengejar Dao Abadi dan tidak takut mati. Bagaimana saya bisa membiarkan keluarga dan teman Dao Zi menderita kerugian? Setelah pertempuran besar ini, terlepas dari apakah Dao Abadi menang atau kalah, saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga dan teman-teman Dao Child. Pembangkit tenaga listrik lainnya juga mengangguk setuju. Tokoh dikdaya teratas yang telah mencoba menghalangi Master Sekte Amanat Surgawi sebelumnya membuat janji yang sungguh-sungguh. Ada satu hal lagi. Rekan Daoku, Perisuan Sin, telah diterima sebagai murid oleh Lady Frozen Dream secara nominal, namun kenyataannya, dia memiliki motif tersembunyi. Master Sekte dan semua ahli di sini, tolong berjanji padaku bahwa setelah pertempuran, Anda akan mengirim ahli untuk menyelamatkan Perisuan Sin dari Lady Frozen Dream dan mengirimnya kembali ke domain Abadi tempat saya berada sebelumnya. Masalah ini sangat sederhana. Meskipun Nyonya Abadi Frozen Dream bukanlah Yang Mulia Abadi, mungkinkah dia berani melawan seluruh Dao Abadi? Saya berjanji akan melakukan ini untuk Anda. Tuanku, Yang Mulia Ji Hong yang Abadi, sudah tua dan lemah. Tolong jangan biarkan dia berpartisipasi dalam Perang Iblis Abadi. Yang Mulia Ji Hong sudah tua dan lemah. Disetujui. Pada level Yang Mulia Abadi, dia mungkin menjadi tua, tetapi tidak mungkin dia menjadi lemah. Su Fang sebenarnya menggambarkan tuannya sedemikian rupa. Hal ini membuat semua ahli yang hadir terdiam. Namun, mereka semua memuji Su Fang karena begitu protektif terhadap tuannya. Selain itu, Su Fang mengungkapkan ekspresi malu. Selain itu, saya juga ingin memilih beberapa harta dari hadiah kontribusi pertempuran. Saya ingin menggunakannya sebelum pertempuran besar agar bisa lebih berguna bagi Dao Abadi. Ini, harta karun ini awalnya disiapkan untuk menyemangati para penggarap Dao Abadi. Karena Anda tidak ragu mengambil risiko untuk melancarkan serangan mendadak pada ras iblis, Anda secara alami memiliki kualifikasi untuk menikmatinya. Namun, saya tidak bisa membiarkan Anda memilih sesuai keinginan. Itu hanya bisa menjadi sesuatu yang diperlukan untuk kultivasi Anda. Ketika Anda menerima harta karun, Anda perlu membuktikan bahwa harta itu diperlukan untuk budidaya Anda. Master Sekte ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya dia tetap setuju. Namun, dia khawatir Su Fang akan mengambil semua hadiahnya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia secara khusus menetapkan batasan untuk Su Fang. Terima kasih banyak, Master Sekte. Murid ini pasti akan melewati air dan menginjak api tanpa ragu-ragu. Murid ini akan pergi. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Master Sekte dan para ahli yang hadir. Pergi. Ingat, ini adalah rahasia tertinggi dari Dao Abadi. Anda tidak boleh mengungkapkan apapun. Selain itu, kudengar kamu telah terdaftar sebagai target pembunuhan nomor satu oleh ras iblis. Anda harus berhati-hati sebelum pertempuran besar. Master Sekte Amanat Surga, Sekte Hao Chang mengingatkannya dengan cemas. Terima kasih banyak atas perhatian Sekte Guru. Su Fang mengerti. Kemudian, Su Fang meninggalkan istana karena malu. Para ahli Dao Abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika mereka melihat sosok Su Fang yang pergi. Seorang jenius yang tiada taranya lahir pada waktu yang salah, menghadapi bencana Hari Kiamat Dao Abadi, dan menyinggung Sekte Hao Chang Amanat Surga karena memamerkan kemampuannya. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa kasihan padanya sebelum dia menjadi dewasa. Mata penatua abadi Tianji bersinar dengan kilatan tajam saat dia berpikir, kunci pembalikan Dao Abadi dalam pertempuran hidup dan mati ini kemungkinan besar ada pada anak ini. Su Fang meninggalkan satu-satunya puncak di mana otoritas Dao Abadi terkonsentrasi dan melewati formasi untuk tiba di langit. Sekte Hao Chang Amanat Surga, huh! Cepat atau lambat kau akan menyesal memperlakukanku, Su Fang, sebagai umpan meriam. Su Fang dengan dingin mendengus sambil melihat ke satu-satunya puncak. Bas gelombang. Saat dia hendak pergi, Jimat Rune di cincin penyimpanannya tiba-tiba bergerak. Dia mengeluarkan Jimat Rune dan menembakkan seberkas cahaya yang terkondensasi menjadi roh yang baru lahir dari Grand Elder Yun di Grand Star Hall. Murid Daois. Su Fang berkata dengan tegas, apakah ada berita tentang misi Ras Iblis? Kamu bijaksana, Murid Daois. Menurut informasi dari mata-mata kami di Aula Grand Star, mata-mata Ras Iblis di antara Faksi Dao Abadi diam-diam berkolusi dengan salah satu petinggi mereka dalam upaya untuk menyakitimu, Murid Daois. Mengenai siapa petinggi ini, sulit untuk mengetahuinya saat ini. Mohon besiaplah, Murid Daois. Saya mengerti. Saya, Su Fang, akan mengingat bantuan yang telah dilakukan oleh Grand Star Hall. Saya akan membalasnya di masa depan. Tidak perlu bersikap sopan, Murid Daois. Merupakan kehormatan terbesar bagi Aula Bintang Besar untuk bisa bekerja untukmu, Murid Daois, kata Tetua Yun dengan sopan. Saat dia mengangguk, rohnya yang baru lahir menghilang tanpa jejak. Tidak disangka akan ada petinggi di Faksi Dao Abadi yang berkolusi dengan Ras Iblis. Tapi itu tidak mengejutkan. Selalu ada orang-orang yang takut mati. Jika aku menangkap mereka, aku akan pastikan mereka menderita anasibnya lebih buruk daripada kematian. Su Fang mendengus. Dia tidak terlalu khawatir dengan upaya pembunuhan yang dilakukan mata-mata Ras Iblis. Dengan kekuatannya saat ini, kecuali ahli puncak Dao Rilem datang sendiri, siapapun yang berani memasuki Faksi Immortal Dao akan mendekati kematian. Wah, gelombang. Su Fang kembali ke istananya di Faksi Immortal Dao. Saudara Su. Dia tidak menyangka Feng Ling dan Tuo Yu sedang menunggu di pintu masuk istana. Melihat keduanya sepertinya tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, Su Fang bertanya, ada apa? Yah, tidak apa-apa. Tuo kamu tergagap. Dia tampak seperti orang barbar. Penampilannya yang malu-malu membuatnya terlihat sangat aneh. Feng Ling berkata, Tuo Yu, saat ini, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Hanya Su Fang yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Su Fang berkata, Kami berteman. Jika ada yang bisa saya bantu, saya tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Apa yang perlu disembunyikan? Feng Ling berkata, Apakah kamu masih ingat Ling Yu dari istana dunia? Ling kamu, wanita buas dan kejam itu. Tentu saja aku ingat dia. Su Fang terkekeh. Ling Yu adalah murid istimewa peringkat ketiga di istana dunia. Dia mengembangkan dao es dan api yang unik, dan dia memiliki kepribadian yang kejam. Su Fang memiliki kesan yang mendalam terhadapnya, jadi dia secara alami mengingatnya. Selama pertempuran yang terpilih, Yu Feng Ling dan Tuo Yu tampil luar biasa dan diterima sebagai murid oleh Sekte Cerah Tianming. Tapi Ling Yu tidak memiliki kesempatan ini. Setelah pertempuran yang terpilih, dia kembali ke istana dunia. Dalam Perang Besar Keabadian dan Iblis ini, Sekte Tianming Bright telah mengerahkan semua kekuatan di alam dao abadi untuk berpartisipasi. Istana dunia adalah kekuatan bawahan dari Sekte Tianming Bright, jadi mereka secara alami mengirimkan ahli mereka ke Medan Perang Dewa dan Iblis. Ling Yu ada di antara mereka, tapi dia tidak banyak berhubungan dengan Su Fang. Saudara Su, seperti ini. Akhir-akhir ini, Tuo Yu dan Ling Yu telah bersama, dan mereka memiliki kesan yang baik satu sama lain. Mereka berencana untuk menjadi sahabat dao, tetapi situasinya telah berubah, jadi saya akan melakukannya. Ingin meminta Saudara Su untuk turun tangan. Tuo Yu dan Ling Yu, menjadi sahabat dao. Kata-kata Feng Ling membuat Su Fang sangat heran. Tuo Yu adalah seorang kultifator dao dengan garis keturunan suku barbar kuno. Dia memiliki kepribadian yang liar dan kejam, sedangkan Ling Yu adalah tipikal wanita yang kejam. Agar keduanya menjadi sahabat dao. Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Melihat ekspresi Su Fang, wajah Tuo Yu memerah. Su Fang bertanya, ini adalah hal yang baik. Apa yang perlu disesalkan? Apa yang Anda perlukan bantuan saya? Mungkinkah kamu ingin aku melamarmu? Bukan itu. Feng Ling menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ternyata Tuo Yu dan Ling Yu sudah sampai di Battlefield of the Immortals and Demons terlebih dahulu. Sebelumnya, Tuo Yu telah menyelamatkan Ling Yu dalam pertempuran besar, dan mereka mengembangkan perasaan satu sama lain. Status Tuo Yu saat ini luar biasa, dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Sekte Ling Yu, Istana Dunia, dan keluarganya semuanya mendukung hal ini. Siapa sangka beberapa hari yang lalu, Ling Yu tiba-tiba dibawa pergi oleh keluarganya. Selain itu, pemimpin klan secara pribadi mengatakan bahwa seorang jenius tak tertandingi dengan latar belakang hebat telah menyukai Ling Yu, dan ingin menjadi sahabat dao bersama Ling Yu. Namun, bukan karena keluarga Ling tidak memberi Tuo Yu kesempatan untuk berduel dengan jenius tiada taraf itu. Tak hanya duel keduanya, kedua kubu juga mengajak para ahli berduel untuk menentukan milik Ling Yu siapa. Tuo Yu pergi meminta gurunya untuk turun tangan. Namun, pertempuran terakhir antara dewa dan iblis sudah dekat. Bagaimana gurunya bisa membela Tuo Yu dalam masalah seperti itu? Tak berdaya, Tuo Yu bertanya pada Feng Ling, dan kemudian ingin meminta Su Fang turun tangan. Ini hanya masalah kecil, jam dan tempat apa yang disepakati. Su Fang tersenyum tipis. Dia tidak menyangka akan menghadapi masalah melodramatis seperti itu. Su Fang sangat mengagumi Tuo Yu, dan hubungan mereka sebelumnya sangat baik. Tentu saja, dia akan membantunya. Sepuluh hari kemudian, lokasinya akan berada di gurun seratus ribu mil di belakang kam. Tuo Anda menjawab dengan jujur. Sepuluh hari kemudian, kirimkan saja saya pesan ketika waktunya tiba. Alis Su Fang berkerut, dan dia langsung setuju. Seharusnya ada cukup waktu dalam sepuluh hari. Mengenai lokasinya, Su Fang tidak peduli. 1616 Keesokan harinya, Su Fang sekali lagi datang ke gua tempat tinggalnya untuk menukarkan jasa pertempuran. Ap! Karena Master Sekte Mandat Surgawi Sekte Hao Chang secara pribadi telah menyetujuinya, Su Fang tidak akan bersikap sopan. Tao Is, apakah kamu akan memilih harta karun? Tao Master Hong, yang menjaga gua tempat tinggalnya, jelas telah menerima perintah dari atasan dan memahami tujuan kunjungan Su Fang. Ya, tolong beri saya daftar harta karunnya. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata. Tao Master Hong ragu-ragu sejenak dan berkata dengan nada meminta maaf. Yah! Master Sekte secara pribadi menginstruksikan bahwa meskipun Anda dapat memilih harta apapun, itu harus berguna untuk budidaya Anda. Oleh karena itu, Anda harus membuktikan bahwa harta ini memang berguna untuk budidaya Anda sebelum saya berani memberikannya kepada Anda. Jika tidak, saya tidak dapat menanggung kesalahan Master Sekte. Tao Master Hong merasa aneh bahwa Master Sekte menyetujui kondisi aneh Su Fang, tetapi dia harus mematuhi dan memenuhi tugasnya. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa harta ini diperlukan untuk budidaya saya? Ini sangat sederhana. Anda hanya perlu menunjukkan kepada saya metode kultivasi atau kemampuan ilahi Anda untuk membuktikan bahwa Anda membutuhkan harta ini untuk kultivasi Anda. Itu bagus. Su Fang tersenyum, yang membuat Tao Master Hong merasa ada yang tidak beres. Segera, Tao Master Hong tercengang dengan permintaan Su Fang yang selangit. Beri aku 100 ribu pil esensi ilahi. Pasukan Tao Abadi hanya mengeluarkan 120 ribu pil esensi ilahi. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Master Sekte jika Anda meminum 100 ribu sekaligus? Pil esensi ilahi berguna untuk budidaya Tao Master manapun. Namun, pil esensi ilahi datang dari seluruh alam semesta dan hanya dapat dimurnikan oleh keberadaan tertinggi di puncak alam transendensi Tao di dunia makro. Selain itu, bahan yang digunakan untuk memurnikan pil esensi ilahi sangat langka, sehingga menyebabkan kelangkaan pil esensi ilahi dan nilainya yang tinggi. Kali ini, pasukan Imortal Tao hanya mengumpulkan 120 ribu pil esensi ilahi untuk memberi penghargaan kepada para pembudidaya Tao Abadi yang telah memberikan kontribusi besar. Sebelumnya, 20 ribu pil ditukar, dan 100 ribu pil sisanya diambil oleh Su Fang. Bagaimana Tao Master Hong setuju? Pil esensi ilahi ini sangat penting untuk kultifasi saya. Master Sekte setuju bahwa selama itu berguna untuk kultifasi saya, saya dapat memilih hadiah apapun. Primogenitor Taois berani menentang perintah pemimpin Sekte. Ini, Taois, mohon tunggu sebentar. Tao Master Hong tidak punya pilihan selain mengeluarkan jimat Rune dan mengirim pesan ke Master Sekte. Berikan padanya. Ya, Tao Master Hong terkejut dan terpana. Dia tidak menyangka bahwa Master Sekte akan menyetujui permintaan kasar Su Fang. Mengapa penguasa sangat menyukai Tao Ziz Su Fang? Mungkinkah Tao Ziz Su Fang adalah anak haram penguasa yang telah lama hilang? Karena Master Sekte secara pribadi telah menyetujuinya, tidak ada alasan bagi Tao Master Hong untuk tidak memberikannya kepadanya. Namun, dia bergumam dalam hatinya. Dia segera masuk ke dalam gua, mengeluarkan semua pil esensi ilahi, dan menyerahkan semuanya kepada Su Fang. Fena roh kuno, saya membutuhkannya untuk kultifasi saya. Tuan Tao Guru, beri saya seribu di antaranya. Seribu. Bola mata Tao Master Hong hampir keluar. Pada akhirnya, dia hanya memberi Su Fang seratus, dan Su Fang tidak memaksa. Aku ingin semua perlengkapan jenis kayu ini. Menurut apa yang saya tahu, Taoist hanya mengembangkan metode budidaya Tao besar dan kemampuan surgawi. Tidak ada tipe kayu. Ci, ci. Su Fang mengulurkan tangan kanannya, dan jari-jarinya segera berubah menjadi tanaman merambat. Mereka tumbuh dan mengeluarkan kekuatan tipe kayu yang kuat. Dia benar-benar mengembangkan kemampuan surgawi tipe kayu. Tao Master Hong terkejut lagi. Namun, dia tidak bisa membiarkan Su Fang mengambil semua jenis kayu itu. Sekali lagi, dia mengirimkan roh primordialnya kepada Master Sekte Amanat Surgawi. Suara roh primordial Master Sekte menjadi dingin. Kamu hanya dapat memilih salah satunya. Baiklah. Di antara harta karun yang ditawarkan oleh pasukan Immortal Tao, kebanyakan dari mereka adalah harta jenis kayu. Tidak hanya jumlahnya banyak, tapi juga sangat langka di dunia besar. Beberapa di antaranya juga merupakan harta karun dari berbagai dunia. Su Fang juga tahu bahwa Master Sekte tidak akan membiarkan dia mengambil semuanya. Setelah memilih dengan cermat, Su Fang akhirnya memilih kayu dewa yang disebut kayu tenggelam bintang. Saya ingin semua intisari baja asal mas. Mengolah tubuh gayung emas tanpa wajah membutuhkan esensi jenis logam. Face jenis logam sudah sangat langka. Di dunia besar, hanya Golden Origins Telesense yang paling berharga. Itu juga merupakan hal yang paling berguna bagi Su Fang untuk mengolah tubuh gayung emas tanpa wajah. Saya tidak percaya bahwa Daois juga mengembangkan metode budidaya tipe logam atau kemampuan surgawi. Dao Master Hong tentu saja tidak akan membiarkan Su Fang melakukan apa yang diinginkannya dan dengan tegas menolaknya. Su Fang mengaktifkan tubuh gayung emas tanpa wajah dan menunjukkan kemampuan tipe logamnya. Dao Master Hong terkejut lagi dan menyerahkan sembilan keping Golden Origins Telesense seukuran kepalan tangan kepada Su Fang. Selanjutnya, Su Fang menunjukkan kemampuan tipe petir dan tipe apinya. Adapun kemampuan tipe bumi dan tipe air, dia menggunakan pagoda 6 Jalan Suan Huang untuk melepaskan kekuatan suci bawaannya. Ini dia. Ini dia. Dao Master Hong benar-benar mati rasa terhadap kemampuan Su Fang. Setelah berulang kali bertanya kepada Master Sekte dari Sekte Tian Ming Hao Chang, dia dengan enggan menyerahkan semua harta tak tertandingi kepada Su Fang. Master Sekte, yang berada di puncak alam Dao, juga kehilangan keagungan dan temperamen tenangnya yang biasa. Pada akhirnya, dia benar-benar terlihat seperti sedang mengertakkan gigi. Di bawah tatapan Dao Master Hong yang hampir linglung, Su Fang meninggalkan kediaman gua dengan puas dan kembali dengan membawa banyak harta. Dia memasuki alam naga sejati. Setelah Su Fang membentuk segel, tubuh fisiknya hancur dan berubah menjadi air darah. Dia mulai dengan gila-gilaan melahapil esensi surgawi, berbagai harta, harta, dan sumber daya. Menyergap bagian belakang tentara iblis adalah misi yang hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Su Fang harus bersiap dengan baik. Pada saat ini, bahkan jika dia meningkatkan kekuatannya sedikit, dia mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup dalam pertempuran di masa depan. Us, gelombang. Air darah meneru kencang dan melonjak seperti lautan luas. Satu demi satu, hal-hal itu dilemparkan ke dalam air darah oleh Su Fang. Mereka secara bertahap ditelan dan menyatu dengan air darah. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan transformasi sembilan matahari sembilan dan berbagai teknik budidaya, terus-menerus mengubah berbagai kemampuan fisik. Dia juga mengaktifkan pohon dunia, memungkinkannya untuk terus menyerap kekuatan dunia yang terkandung di dalamnya. Namun, energi yang terkandung dalam hal-hal ini sungguh mengejutkan. Dengan kemampuan melahap laut darah musim semi kuning, Su Fang tidak berani melahapnya tanpa kendali. C. Tiga hari kemudian. Setelah Su Fang melahap sejumlah besar jenis api, burung naga juga memuntahkan api emas, yang diserap oleh yang meridian. Ini segera menyebabkan keributan besar di yang meridian ke-48 yang menerobos. Ketika transformasi sembilan matahari sembilan mencapai transformasi kelima, jumlah yang meridian meningkat. Kesulitan Su Fang dalam membentuk yang meridian baru meningkat, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan yang ki juga meningkat. Terakhir kali Su Fang membunuh Daumaster Divine Cauldron, dia memperoleh bola api ilahi dari Divine Cauldron. Energinya belum sepenuhnya menyatu. Selain itu, bumi yang memadamkan juga mengandung energi jenis api dari dunia segudang, yang terus-menerus diserap oleh yang meridian dan pohon dunia milik Su Fang, mengubahnya menjadi yang ki yang terus mengalir ke meridian ke-48. Kekuatan tipe api yang diperoleh Su Fang kali ini semuanya adalah harta karun tertinggi di dunia besar, jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan benih api surgawi seperti benih api surgawi. Setelah melahap sebagian kecil, burung naga, yang telah tertidur selama bertahun-tahun, memuntahkan api yang berisi kekuatan matahari yang menakjubkan, menyebabkan keributan besar di roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh yang meridian ke-47. Yang meridian ke-48 yang menerobos akan berhasil dibentuk dalam waktu singkat. Su Fang sangat gembira dan segera mengaktifkan transformasi sembilan matahari sembilan, mengumpulkan semua energi di roda dan tubuh Yin Yang Dao untuk menerobos meridian ke-48. Pada saat yang sama, Su Fang juga mengaktifkan alam suci esensi asal, menyerap Yin Qi dingin dari cermin harta karun ke dalam tubuhnya, menggabungkannya dengan Yang Qi yang ganas di roda Yin Yang Dao, menyebabkan Yang Qi di yang meridian menjadi lebih mendalam. Huhuhu gelombang. Lima lingkaran pusaran air Yin Yang yang dibentuk oleh 47 Yang Meridian terbakar dengan ganas, menyebabkan seluruh istana Dao langit dan bumi bergetar hebat. Dengan setiap serangan, Yang Qi akan melewati pohon dunia, menyebabkan kekuatan dunia Yin Yang Su Fang terus meningkat. Aura ilahi yang hanya bisa dipenuhi oleh dewa memenuhi istana Dao langit dan bumi. Qi gelombang. Setelah serangan Su Fang yang tak terhitung jumlahnya, nyala energi yang menyapu roda Yin dan Yang Dao dengan momentum yang melonjak, mengalir ke meridian luar seperti banjir. Setelah gemetar hebat, meridian ini berubah menjadi Yang Meridian seperti Gyo. Yang Meridian yang baru lahir bergerak secara otomatis, menyatu dengan Yang Meridian ke-47 dari roda Yin Yang Dao, berubah menjadi roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh 48 Yang Meridian. Kekuatan yang dalam roda Yin Yang Dao berubah secara kualitatif sekali lagi. Tidak hanya menjadi lebih berat, kidara di tubuh Su Fang juga menjadi lebih kuat. Vitalitas Su Fang menjadi lebih kuat dan mencapai ketinggian baru. Yang Meridian ke-48 berhasil dilahirkan. Dengan pertarungan hidup dan mati yang akan segera terjadi, Su Fang memiliki Yang Meridian tambahan, meningkatkan keseluruhan kekuatannya sekali lagi. Tentu saja, Su Fang sangat gembira. Su Fang terus menelan benda spiritual untuk mengisi kembali Yang Ki yang dikonsumsi oleh kelahiran Yang Meridian baru. Sepuluh hari yang disepakati dengan Tu Oyu akan segera tiba. Suara mendesing gelombang. Su Fang terbentuk di laut darah musim semi kuning dan terbang keluar dari dunia naga sejati. Su Fang kembali ke dunia naga sejati, meninggalkan banyak klon air darah untuk terus menelan benda spiritual. Dalam sepuluh hari, Su Fang Cai telah melahap kurang dari satu persen benda spiritual yang diperolehnya. Selain berhasil mengembangkan Meridian Yang, Istana Langit dan Bumi Dao, serta berbagai tubuh aslinya telah mengalami perubahan signifikan. Namun, dia masih jauh dari benar-benar berubah. Su Fang melewati formasi, terbang dari kedalaman Istana Dao Abadi ke belakang, akhirnya terbang keluar dari penghalang. Saudara Su memang tepat waktu. Tu Oyu, terima kasih sebelumnya. Tu Oyu dan Feng Ling telah menunggu lama sekali. Saat mereka melihat Su Fang, Tu Oyu berkata dengan penuh terima kasih. Ini masalah kecil, tidak perlu berterima kasih padaku. Ayo pergi. Su Fang melambaikan tangannya dan tersenyum. Hal semacam ini mungkin sangat penting bagi Tu Oyu, tapi baginya, itu hanyalah masalah kecil. Bersenandung gelombang. Saat dia hendak bergerak, Dao Takdir tiba-tiba terlintas di benaknya. Seseorang merasakan aura Su Fang, menyebabkan teknik penyusutan kehidupan bereaksi. Selain itu, teknik penyusutan kehidupan dapat merasakan bahwa kekuatan penginderaan ini menyembunyikan niat membunuh yang mengancam nasib Su Fang. Siapa yang merasakan nasibku dan mencoba mengancam keselamatanku? Mungkinkah itu mata-mata dari ras iblis yang bersembunyi di Istana Dao Abadi? 1617. Tanda seni kontraksi nasib surgawi akhirnya menyatu menjadi sosok ilusi di benaknya. Dia yang mulia. Hei Zun, kamu benar-benar tidak akan membiarkan masalah ini berhenti setelah aku mencuri dupa pencerahan bodi milikmu. Huff, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan memenuhi keinginanmu. Su Fang mendengus dingin di dalam hatinya, dan diam-diam terbang kembali bersama Feng Ling dan Tuo Yu. Pada saat yang sama, Su Fang diam-diam mengaktifkan seni kontraksi takdir surgawi dan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk mengamati setiap gerakan Hei Zun. Seperti yang diharapkan Su Fang, Hei Zun juga meninggalkan Kam Dao Abadi dan mengikuti mereka dari jauh. Kira-kira 5.000 km jauhnya dari medan perang iblis dan abadi. Wuz! Dalam jangkauan kesempurnaan Su Fang, selusin sosok bertemu dengan Hei Zun. Di antara selusin ahli, ada ras iblis dan para ahli yang dibangkitkan. Di antara mereka, ada dua ahli Dao Rilem tingkat tinggi yang tiada taranya. Kultifator Buddha yang telah bangkit dan berpartisipasi dalam pembunuhan Dao Soverein Yang Ming juga ada di antara mereka. Hei Zun berkolusi dengan iblis. Jadi pemimpin senior Dao Abadi yang dibicarakan oleh Aula Grandstar adalah Hei Zun. Hei Zun adalah tetua dari sekte Hao Chang nasib surgawi dan memegang posisi tinggi di sekte tersebut. Dia tidak ragu-ragu berkolusi dengan iblis untuk membalas dendam padaku. Sialan! Menilai dari bagaimana Hei Zun dan para iblis bersiap, mereka pasti sudah memperkirakan bahwa aku akan meninggalkan Kam Dao Abadi. Mungkinkah? Keraguan muncul di benak Su Fang. Ketika kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa menguasai Feng Ling dan Tuoyu, Su Fang menghilangkan kecurigaannya terhadap mereka. Mereka pasti tidak akan meninggalkannya. Namun, tindakan keluarga Ling agak mencurigakan. Apa yang disebut tantangan kemungkinan besar adalah jebakan yang dibuat khusus untuk memancing Su Fang keluar dari Kam Dao Abadi. Hei Zun, karena kamu sedang mendekati kematian, aku tidak punya pilihan selain memenuhi keinginanmu. Su Fang mencibir dan mengeluarkan jimat Rune dengan membalikkan tangannya. Kepala Sekte Hao Chang nasib surgawi secara pribadi telah memberikan jimat ini kepada Su Fang. Melalui itu, dia dapat berkomunikasi langsung dengan Su Fang dan memberikan perintah kepada Su Fang. Mohon tunggu sebentar. Su Fang meminta Feng Ling dan Tuoyu menunggu sebentar, sementara dia sendiri terbang ribuan kaki jauhnya. Dengan punggung menghadap keduanya, dia mengirimkan roh primordialnya kepada Master Sekte melalui jimat Rune. Master Sekte. Dari jimat Rune terdengar suara roh primordial Master Sekte, ada apa? Beberapa hari yang lalu, Su Fang telah menyebabkan pasukan imortal Dao membayar mahal. Tentu saja, Master Sekte tidak akan memperlakukan Su Fang dengan baik. Suara roh primordialnya dipenuhi dengan rasa dingin. Su Fang tidak mengambil hati. Dia mentransmisikan suaranya, Master Sekte, saat ini saya berada di luar perkemahan Dao abadi. Saya dikelilingi oleh para ahli ras iblis. Tolong bantu saya. Karena ada kekuatan yang dapat digunakan, Su Fang tentu saja tidak akan mengambil tindakan secara pribadi. Pihak lain memiliki dua ahli Dao Rilem tingkat tinggi yang tiada taranya. Termasuk Hezun, totalnya ada tiga. Dalam menghadapi musuh yang begitu kuat, tidak peduli seberapa yakinnya Su Fang, dia tidak dapat melawan tiga guru Tao pada saat yang bersamaan. Suara roh primordial Master Sekte menjadi sangat marah, perang sudah dekat. Kamu memiliki tugas penting di pundakmu. Beraninya kamu meninggalkan Kam Dao abadi tanpa izin. Su Fang berkata, saya tidak ragu mengambil risiko dan menggunakan diri saya sendiri sebagai umpan untuk menarik mata-mata ras iblis, memberikan Dao abadi kesempatan untuk melenyapkan mereka dalam satu gerakan. Sekte tidak memberi imbalan kepada saya. Mengapa? Sekte malah menyalahkanku. Master Sekte terdiam. Jelas sekali, dia sangat marah pada Su Fang. Su Fang berkata tanpa daya, saya sekarang dikepung oleh tiga Dao Rilem Dao Master tingkat tinggi dan lebih dari selusin ahli ras iblis. Situasinya kritis. Jika Anda tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkan saya, saya harus melakukannya minta orang lain untuk melaksanakan tugas meluncurkan serangan mendadak pada ras iblis. Cobalah mengulur waktu. Saya pribadi akan memimpin para ahli di sini. Berikan saya koordinat lokasi Anda. Suara Master Sekte penuh dengan kemarahan dan ketidakberdayaan. Namun, Su Fang lebih penting bagi Dao Abadi. Bagaimana dia bisa meninggalkannya begitu saja? Setelah mengakhiri percakapan dengan Master Sekte, Su Fang terkekeh. Kemudian, bersama Feng Ling dan Tuoyu, dia perlahan terbang menuju lokasi yang disepakati dengan keluarga Ling. Meskipun Tuoyu sangat cemas, Su Fang tidak terburu-buru. Dia hanya bisa bersabar. 10.000 mil di belakang Su Fang. Seorang ahli ras iblis yang berpakaian seperti seorang kultifator Dao Abadi melihat Su Fang melambat dan merasa cemas. Dia bertanya dengan keras, jika kita menunda lebih lama lagi, kita mungkin ditemukan oleh ahli Dao Abadi. Hei Yin, lakukanlah. Hei Zun tersenyum muram. Tempat ini terlalu dekat dengan kam Dao Abadi. Masih terlalu dini untuk bergerak sekarang. Jangan khawatir. Saya sangat berhati-hati dan sengaja mengambil jalan memutar yang besar. Bagaimana Su Fang bisa mendeteksi petunjuk apapun? Ternyata kebenaran masalah tersebut agak berbeda dengan spekulasi Su Fang. Jenius tak tertandingi dari kekuatan yang kuat melamar keluarga Ling dan kemudian mengusulkan duel dengan Tuoyu. Memang benar. Namun, masalah ini diam-diam dipromosikan oleh Hei Zun dan mata-mata ras iblis. Bahkan pihak-pihak yang terlibat pun tidak tahu apa-apa. Kedua belah pihak yang berduel mengundang para ahli untuk membantu. Inilah tujuan sebenarnya Hei Zun. Itu untuk memancing Su Fang dan membunuh Su Fang di luar dalam satu gerakan. Tidak banyak ahli yang bisa diundang Tuoyu, dan Su Fang memiliki hubungan yang baik dengannya. Siapa lagi yang bisa dia undang selain Su Fang? Terlebih lagi, Su Fang selalu mengabulkan permintaan teman-temannya. Tentu saja, dia tidak akan menolak permintaan Tuoyu. Dia mengambil jalan memutar yang besar untuk memancing Su Fang keluar. Dapat dilihat seberapa dalam rencana Hei Zun dan seberapa besar tekadnya untuk membunuh Su Fang. Melihat Su Fang, yang berada 10.000 mil jauhnya, mata Hei Zun memancarkan rasa dingin yang menusuk. Bersabarlah dan tunggu Su Fang jatuh ke dalam perangkap. Huh, kali ini dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia menumbuhkan sayap. Iblis Dao Rilem tingkat tinggi yang menyamar sebagai sesepuh Dao abadi tersenyum dan berkata, ketika kita berhasil membunuh Su Fang, ras iblis secara alami tidak akan memperlakukan Sir Hei Zun dengan tidak adil. Saya tidak hanya menginginkan hadiah dari ras iblis, tetapi saya juga menginginkan semua harta Su Fang, terutama dupa pencerahan bodi. Itu wajar saja. Selain itu, Su Fang dilindungi oleh Dao Surgawi. Berhati-hatilah agar tidak terkena dampak hukuman Surgawi saat Anda bertindak nanti. Apa yang disebut perlindungan Dao Surgawi hanyalah omong kosong. Jika memang ada kultifator Dao abadi yang dilindungi oleh Dao Surgawi, bagaimana alam Dao abadi bisa menghadapi kehancuran? Selain itu, Su Fang adalah target dari master alam iblis. Bahkan jika dia menderita hukuman Surgawi, dia harus dibunuh bagaimanapun caranya. Tekad melintas di mata sesepuh iblis itu. Kemudian, dia menasihati Hei Zun, Hei Yin, karena kamu bekerja sama dengan ras iblis, mengapa kamu tidak berjanji setia kepada ras iblis? Saat pertempuran terakhir terjadi, kamu dapat bekerja sama dengan pasukan ras iblis di dunia abadi. Kam Dao, ketika ras iblis menjadi penguasa dunia besar, Anda juga bisa menjadi penguasa domain abadi. Hei Yin terdiam beberapa saat dan kemudian dengan tegas berkata, masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Anda dan saya dapat mendiskusikannya secara detail setelah kita membunuh Su Fang. Tetua iblis itu tersenyum menakutkan. Tuan Hei Yin benar-benar bijaksana. Anda telah memberikan kontribusi besar pada ras iblis dengan membunuh Su Fang. Jika Anda memberikan kontribusi lain dalam pertempuran terakhir, Anda pasti akan dihargai tinggi oleh penguasa alam iblis. Anda ditakdirkan untuk menjadi tokoh top dalam dao dunia besar di masa depan. Hei Zun tersenyum muram dan wajahnya yang jelek dengan bintik hitam menunjukkan ekspresi bangga. Kemudian, Hei Yin berbicara lagi, tidak nyaman jika kursi ini muncul untuk membunuh Su Fang. Nanti, saya akan bersembunyi di kegelapan dan tidak akan mengambil tindakan kecuali saya tidak punya pilihan lain. Tuan Raja Iblis, tolong jangan-jangan tersinggung. Tetua iblis berkata dengan percaya diri, tidak masalah. Dengan kursi ini dan begitu banyak ahli iblis di sini, bahkan jika Su Fang memiliki kekuatan Dao Master Yang Ming, sulit baginya untuk lepas dari nasib ditekan. Su Fang, Feng Ling, dan Tuo Yu terbang tanpa tergesa-gesa selama setengah dupa. Bas gelombang. Jimat Rune di cincin penyimpanan sekali lagi berbunyi. Su Fang mengeluarkan Jimat Rune. Suara cemas dari Master Sekte Amanat Surgawi dari Sekte Hao Chang terdengar di benak Su Fang. Su Fang, apakah kamu aman dan sehat sekarang? The Demon Rache belum bertindak. Master Sekte dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi menghela nafas lega. Meskipun dia tidak sabar menunggu Su Fang mati, itu bukan sekarang. Su Fang bertanya, berapa banyak ahli yang dibawa oleh Master Sekte? Apa, tidak bisakah aku menyelamatkanmu dengan tanganku sendiri? Su Fang tersenyum malu-malu, dengan Master Sekte yang mengambil tindakan secara pribadi, kecuali penguasa dunia iblis muncul, ahli iblis mana yang tidak akan bisa ditindas. Saya hanya khawatir mata-mata dan ahli iblis itu akan melarikan diri saat melihat Master Sekte. Sayang sekali bukan. Master Sekte berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Master Sekte, mohon jangan terburu-buru untuk bertindak. Tidak akan terlambat bagimu untuk bertindak setelah murid ini memikat semua ahli iblis dan mata-mata di sini. Bagaimana Su Fang terlihat berada dalam situasi kritis? Dia jelas ingin meminjam kekuatan dao abadi untuk membasmi para ahli iblis itu dalam satu gerakan. Suara Master Sekte tidak terdengar lagi. Master Sekte yang bermartabat dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi, pemimpin vaksin nomor satu dao abadi, diperintah oleh seorang murid sektanya seperti preman bayaran. Bisa dibayangkan betapa tertekannya dia, tapi dia harus mencubit hidungnya dan menerimanya. Setelah percakapan dengan Master Sekte berakhir. Su Fang tersenyum dingin, Jika keingin aku, Su Fang, menjadi umpan meriam, maka aku akan membiarkanmu menjadi penjahat bayaranku sekali saja. Agar Master Sekte Amanat Surgawi dari Sekte Hao Chang menjadi penjahat bayaranku, wajahku benar-benar tidak kecil. Ayo pergi, percepat. Su Fang dengan dingin berteriak pada Feng Ling dan Tuoyu, melepaskan aura ilahi yang menyelimuti mereka berdua, dan kemudian menerobos langit. Ketika ketiganya muncul kembali, mereka sudah berada seratus ribu mil jauhnya di gurun yang luas. Mereka di sana. Di langit di atas gurun, lebih dari seratus orang berdiri di udara. Tuoyu memimpin dan terbang, Su Fang dan Feng Ling mengikuti di belakang seperti pengikut. Ada lebih dari seratus orang dari keluarga Ling, jenius tak tertandingi dari vaksi besar, dan para ahli yang dia undang untuk membantunya, serta para tetua Sekte. Itu adalah pemandangan yang cukup megah. Di pihak Tuoyu, hanya ada tiga orang, termasuk dia. Tidak dapat dihindari bahwa mereka terlihat lusuh, dan mereka diejek serta diejek oleh si jenius yang tiada taranya dan keluarga Ling. Jenius yang tiada taranya tampak berusia awal dua puluhan. Dia memiliki wajah yang tampan dan jiwa heroik. Basis budidayanya juga luar biasa, telah mencapai puncak alam abadis Sein Jalan ke-9. Dia memang seorang jenius yang luar biasa, dan cocok untuk Ling Yu. Si jenius melirik ke arah Tuoyu dan dua orang di belakangnya, dan sudut mulutnya melengkum dengan jijik. Kupikir kamu bisa mengundang beberapa ahli, tapi aku tidak menyangka kamu akan mengundang dua anak kucing dan anak anjing. Kamu ingin bertarung denganku demi seorang wanita. Rekan-rekan murid di belakangnya langsung tertawa. Bahkan orang-orang dari keluarga Ling memandang Tuoyu dengan jijik dan jijik. Ling Yu dikelilingi oleh anggota keluarga Ling di tengah, dan dia tiba-tiba berteriak, Sufang, kenapa kamu ada di sini? Sufang bukan apa-apa. Aku tidak peduli apakah kamu Sufang atau Suyuan. Ah ah ah, ini Su. Sufang. Suara jenius yang tiada taranya berhenti tiba-tiba seolah-olah seseorang tiba-tiba mencengkeram lehernya. 1618. Wuss. Mata semua orang langsung terfokus pada Sufang. Sufang, dia Sufang. Astaga, aku benar-benar melihat Sufang. Petik 2.2 Sufang telah mengejutkan dunia dengan satu prestasi cemerlang selama kompetisi murid Dao dan dipuji sebagai jenius nomor satu dari Dao Abadi. Dia telah membunuh Demon Soverein Manju, memaksa kembali ahli iblis kuno Demon Soverein Barbarian God, dan kemudian membunuh Tuan Muda Crimson Bright dari Demon Rache. Dia secara terbuka menegur penguasa alam iblis. Sekarang, Sufang bukan hanya pahlawan Dao Abadi, tetapi juga pemimpin spiritual Dao Abadi. Di dunia Dao Abadi, ada banyak ahli tak tertandingi yang lebih kuat dari Sufang, tapi siapa yang bisa menandingi Sufang dalam hal reputasi dan prestise. Hal ini terutama berlaku bagi generasi muda para petani. Dalam hati mereka, Sufang adalah surga, eksistensi yang mirip dengan dewa. Potret Sufang telah menyebar ke seluruh dunia Dao Abadi. Itu sampai pada titik di mana semua orang mengenalnya. Secara alami, dia dikenali secara sekilas. Pada saat ini, Sufang benar-benar muncul di hadapan mereka hidup-hidup. Hal ini menyebabkan para tetua dari pemuda jenius yang sangat arogan, rekan-rekan muridnya, dan orang-orang dari keluarga Ling semuanya terkejut dan terkejut. Segera setelah itu, mata mereka bersinar terang saat mereka memandang Sufang dengan penuh hormat dan fanatisme. Su, Sufang. Wajah jenius yang tiada taranya menjadi pucat karena suara mendesing. Kemudian, seluruh tubuhnya bergetar hebat seperti saringan, dan pikirannya menjadi kosong karena ledakan. Aku sebenarnya mengatakan siapa Sufang itu. Sufang, ini Sufang. Tua kamu biadab, bagaimana dia bisa mengundang Sufang? Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, mengapa saya mencoba mencuri wanitanya? Para tetua dan sesama murid sekte yang diundang oleh jenius muda ini untuk mendukungnya semuanya terkejut, dan kemudian mereka tiba-tiba tersadar. Seketika mereka gemetar seolah disiram air es. Pemimpin klan Ling adalah seorang lelaki tua yang berada di tahap Saint Celestial. Bagaimanapun, dia berpengalaman dan berpengetahuan luas. Saat dia melihat Sufang mengikuti di belakang Tuoyu seperti pengikut Tuoyu, cahaya di matanya langsung berubah. Dia bertanya pada Ling Yu dengan suara rendah, Tuoyu, orang barbar ini, bagaimana dia bisa mengenal Sufang dan bahkan berhasil membuat Sufang membantunya. Ling Yu berkata, Sufang berpartisipasi dalam kompetisi Daois yang diadakan oleh Sekte Hao Chang Amanat Surgawi tepatnya melalui rekomendasi dari Istana Dunia. Tuoyu juga berasal dari Istana Dunia, jadi apa yang aneh jika dia mengenal Sufang? Saat itu, saya hampir bertengkar dengan Sufang. Saya tidak menyangka bahwa Tuoyu sebenarnya memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Sufang. Jika saya tahu lebih awal, saya akan langsung meminta Sufang membantu saya. Bagaimana aku bisa diintimidasi oleh bocah cantik itu? Tuoyu melihat Sufang baru saja muncul, dan lawannya sudah bertingkah seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk menegakkan punggungnya dan dengan dingin berteriak pada si jenius yang mengejar Ling Yu, apakah kamu tidak ingin berduel denganku? Mari kita mulai. Haruskah kami berdua duluan, atau haruskah pembantumu duluan? Jenius muda itu sudah lama ketakutan hingga dia tidak bisa berbicara. Seniornya lah yang melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam kepada Sufang. Dia berkata dengan hormat, Taois Sufang, juniorku bodoh dan menyinggung teman Daois. Mohon maafkan aku atas kekasaranku. Sufang tersenyum tipis, Tuoyu dan Ling Yu sama-sama temanku. Karena mereka berdua sedang jatuh cinta dan rela menjadi sahabat Daois, orang lain tidak boleh ikut campur. Bagaimana menurutmu? Lapisan keringat merembes keluar dari dahil lelaki tua itu. Dia menganggup berulang kali setuju. Sufang melanjutkan, apakah duel masih perlu dilanjutkan? Aku tidak akan berani. Kami akan pergi sekarang. Setelah kami kembali, saya pasti akan mendisiplinkan junior saya dengan ketat. Orang tua itu gemetar saat dia berbicara. Kemudian, dia membawa si jenius itu dan sesama muridnya dan hendak pergi. Sufang tiba-tiba berkata, Tunggu. Wajah lelaki tua dan kultifator muda itu berubah. Orang tua itu gemetar ketika berkata, Jika Daois ingin menghukum kita, saya tidak bisa berkata apa-apa. Sufang melambaikan tangannya dan berkata, Jika kamu pergi sekarang, aku khawatir akan terjadi bencana yang tidak terduga. Agar tidak melibatkanmu, lebih baik kamu pergi nanti. Orang tua itu dan yang lainnya salah mengira bahwa Sufang tidak mau melepaskan mereka. Mereka sangat ketakutan, tetapi mereka tidak berani menentang keinginan Sufang. Mereka tetap di tempatnya. Masing-masing dari mereka takut Sufang akan menghukum mereka nanti. Sufang memandang pemimpin klan Ling, bakat Tuoyu luar biasa. Di masa depan, dia pasti akan menjadi tokoh besar di dunia luar. Masa depannya tidak terbatas. Karena dia jatuh cinta pada Lingyu, kenapa tidak pemimpin klan membantu mereka? Pemimpin klan Ling terkekeh dan berkata, Taois benar. Tuoyu dan Lingyu menjadi sahabat Daois adalah berkah Lingyu dan juga kehormatan klan Ling. Dalam beberapa hari, saya akan mengadakan upacara budidaya ganda Daois untuk mereka. Mendengar kata-kata pemimpin klan, Tuoyu langsung gembira. Dia terkekeh pada Lingyu. Lingyu memutar matanya ke arahnya. Kemudian, wajahnya penuh senyuman. Dia terlihat sangat bahagia. Kemudian, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada Sufang. Sufang, terima kasih. Sufang tersenyum dan berkata, Ini masalah kecil. Lagipula, Tuoyu dan aku adalah teman. Anggota klan Ling, termasuk orang tua Lingyu, awalnya tidak menyukai Tuoyu. Mereka merasa Tuoyu adalah orang yang biadab. Namun, saat ini, Tuoyu enak dipandang. Mereka merasa bahwa satu-satunya kultifator di dunia luar yang layak mendapatkan putri mereka, selain Sufang, adalah Tuoyu. Pemimpin klan Lingyu mencoba mendekati Sufang. Sufang menghadapinya sambil mengaktifkan kemampuan pemenuhan hebatnya. Sekitar 15 menit kemudian, visi pemenuhan besar Sufang melihat bahwa banyak pusat kekuatan klan Iblis dan para penggarap yang telah bangkit bergegas datang dari segala arah. Sebenarnya ada lebih dari 50 orang. Kecuali satu pembangkit tenaga listrik yang mulia Iblis yang berada di puncak alam dao tingkat tinggi dan seorang kultifator Buddha pada tingkat yang sama, pembangkit tenaga listrik klan Iblis lainnya dan kultifator yang dibangkitkan setidaknya berada pada tingkat yang mulia abadi. Kekuatan yang begitu kuat hampir setara dengan salah satu kekuatan teratas di alam dao abadi. Jelas sekali bahwa klan Iblis bertekad untuk mendapatkan Sufang kali ini. Pemimpin sekte, pusat kekuatan klan Iblis telah ditarik. Kamu bisa bergerak sekarang. Sufang diam-diam mengirimkan suara nascen spiritnya ke sekte Tian Ming Hao Chang melalui jimat Rune. Pemimpin sekte Weiran berkata, klan Iblis telah mengirim begitu banyak tokoh dikdaya. Mereka sangat menghargaimu. Huff, kali ini, kami akan memastikan mereka tidak kembali. Tiba-tiba gelombang. Sufang kehilangan hubungan antara nascen spiritnya dan pemimpin sekte Tian Ming Hao Chang. Ruang dalam radius 10.000 mil sepertinya terisolasi dari dunia. Formasi dewa menyelimuti area ini. Formasi ini tidak bersifat ofensif atau defensif. Itu digunakan untuk mengisolasi roh yang baru lahir dan kekuatan persepsi. Itu jelas merupakan pekerjaan dari pembangkit tenaga listrik klan Iblis. Tujuan mereka secara alami adalah untuk mencegah Sufang dan pembangkit tenaga listrik imortal Dao. Namun, pembangkit tenaga listrik klan Iblis ini tidak menyangka bahwa teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan kemampuan penginderaan pemenuhan hebat Sufang telah mengetahui tujuannya. Mereka hanya berjarak 100.000 mil dari kam imortal Dao Rilem. Pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya dari sekte Tian Ming Hao Chang tiba dalam sekejap. Suwash suwash suwash. Satu demi satu sosok berkumpul dari segala arah. Klan Iblis, begitu banyak pembangkit tenaga listrik klan Iblis. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan ingin melarikan diri ke segala arah. Sufang berteriak dingin, jika kamu ingin tetap hidup, semuanya tetap di tempatnya dan jangan bergerak. Melihat Sufang begitu tenang, semua orang pulih dari kepanikan awal mereka. Dengan adanya Sufang di sini, apa yang perlu ditakutkan? Dalam hati mereka, Sufang tampaknya telah menjadi dewa yang maha kuasa. Beberapa dari mereka yang lebih cerdas mengingat bagaimana Sufang menghentikan lelaki tua dan anak ajaib itu untuk pergi. Mereka menduga Sufang sudah mengetahui bahwa klan Iblis akan datang. Meskipun mereka tidak mengetahui niat Sufang, mereka langsung diyakinkan. Suwash suwash suwash. Lebih dari lima puluh pembangkit tenaga listrik klan Iblis dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan muncul sepuluh ribu kaki jauhnya. Mereka membentuk lingkaran dan mengepung Sufang dan yang lainnya. Sekarang, kecuali seseorang memiliki kekuatan tertinggi dari pembangkit tenaga listrik puncak Dao Rilem seperti Dao Master Yang Ming, bahkan pembangkit tenaga listrik Dao Rilem tingkat tinggi akan kesulitan untuk melarikan diri. Sufang. Seorang kultifator klan Iblis tua dengan wajah seorang kultifator Dao abadi melompat ke udara dan menatap Sufang. Dia memancarkan aura yang sangat mendominasi dan jahat, seolah-olah dia adalah penguasa kejahatan. Aura ilahi menyelimuti semua orang. Kamu membunuh tuan muda klan Iblis dan bersikap kasar kepada penguasa tertinggi dunia Iblis. Sufang, kamu begitu sombong dan perkasa. Pernahkah Anda berpikir bahwa akan ada hari di mana Anda akan jatuh ke tangan klan Iblis? Pembudidaya klan Iblis tua berkata dengan dingin. Sufang mengejek, sepertinya aku belum jatuh ke tangan klan Iblis. Masih terlalu dini bagimu untuk bangga. Apa gunanya menjadi binatang yang terperangkap di ambang kematian? Baiklah, Anda para pembudidaya Dao Abadi tidak pernah menitikan air mata sampai Anda melihat peti mati. Aku akan memberimu kesempatan. Keluarkan kekuatan penuh Anda dan biarkan saya melihat apa yang luar biasa dari Anda, yang disebut jenius nomor satu di dunia hebat, pahlawan yang ditakdirkan dari Dao Abadi. Kata kultifator klan Iblis tua dengan mengesankan. Dia memandang Sufang seperti dewa Iblis yang memandang semut, penuh penghinaan, kebrutalan, dan aura kemenangan yang mendominasi. Orang ini milikku. Sebelum penggarap klan Iblis tua bisa bergerak, suara acuh-ta'acuh yang dipenuhi dengan niat membunuh datang dari samping. Itu adalah kultifator Buddha. Dia botak dan matanya cekung begitu dalam sehingga pupil matanya hampir tidak terlihat. Wajahnya layu dan kulitnya berwarna abu-abu menakutkan. Meskipun tidak ada aura kematian yang bisa dirasakan darinya, pandangan sekilas dari matanya memberikan perasaan menakutkan bahwa segala sesuatu di dunia ini layu dan mati. Kultifator Buddha berkata dengan acuh-ta'acuh, tubuh orang ini mengandung vitalitas yang luar biasa. Jika saya melahapnya, saya akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Cahaya Iblis bersinar di mata kultifator klan Iblis tua itu. Dia berkata dengan dingin, Iblis Goa Buddha tertinggi, Sufang adalah orang penting yang diinginkan oleh penguasa alam Iblis. Bahkan jika kamu membunuhnya, tubuhnya harus diserahkan kepada penguasa alam Iblis. Misimu adalah untuk membantu aku menekannya, tidak ada yang lain. Kultifator Buddha bernama Setan Goa Buddha tertinggi berkata, Keputusan penguasa alam Iblis tidak ada hubungannya dengan saya. Terlepas dari kehendak dewa jahat tertinggi, saya tidak akan mematuhi keputusan orang lain. Serahkan tubuh orang ini padaku dan aku tidak akan peduli tentang hal lain. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Meskipun para penggarap klan Iblis dan penggarap yang dibangkitkan tidak berselisih satu sama lain, mereka masih bermusuhan, terutama penggarap yang telah bangkit. Beberapa penggarap klan Iblis yang telah bangkit bahkan memusuhi penggarap klan Iblis lainnya. Mata Sufang yang dalam berkilat kaget saat melihat ini. Kedua kultifator tertinggi di puncak alam Dao ini sedang bertarung di depan semua orang. Tampaknya klan Iblis dan para kultifator yang telah bangkit tidak begitu harmonis. 1619. Tuan Mayat Hidup. Sufang melepaskan yang abadi dan memasuki peti mati penguburan langit gelap. Dewa Mayat Hidup berjalan keluar dari sisi formasi di ruang harta Karun Dao. Tuan, apa perintahmu? Izinkan saya bertanya kepada Anda, Anda pernah berkata bahwa para pembudidaya, goblin besar, dan pusat kekuatan Iblis yang dibangkitkan akan membentuk vaksi yang kuat di dunia besar. Apakah ini benar? Ya Tuan. Tuan Mayat Hidup berbicara tanpa kenal lelah. Saat dunia berubah, banyak sekali pembudidaya, goblin besar, dan pusat kekuatan Iblis yang dibangkitkan dengan kekuatan matahari jahat. Pada awalnya, pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan ini hanya bisa mengandalkan naluri mereka untuk melahap semua kehidupan untuk bertahan hidup. Beberapa pembangkit tenaga listrik kuno hanya memiliki kesadaran jahat dan kejam setelah mereka dibangkitkan. Kemudian, kesadaran Dewa Jahat turun dengan kekuatan matahari jahat dan dikendalikan oleh kesadaran Dewa Jahat. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan secara bertahap berkumpul dan membentuk vaksi yang kuat. Namun, vaksi ini tersembunyi dalam kegelapan, sehingga petinggi ras Iblis dan Dao Abadi tidak menyadarinya. Kata-kata Tuan Mayat Hidup sangat mengejutkan Su Fang. Dia kemudian bertanya, apa tujuan dari vaksi yang didirikan oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang ada di vaksi tersebut? Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dikendalikan oleh kesadaran Dewa Jahat dan secara alami ingin menjadi penguasa dunia besar. Saya datang ke domain abadi tempat guru tinggal justru karena saya memiliki misi. Ada pun pembangkit tenaga listrik di vaksi. Mereka hanya dapat digambarkan sebagai tak terhitung banyaknya. Apa yang guru ketahui hanyalah puncak gunung es. Ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik kebangkitan tingkat setengah Dewa yang lebih kuat dari kultifator Buddha ini. Ada pun berapa jumlahnya, Saya tidak dapat mencapai ketinggian itu karena kekuatan saya belum pulih saat itu. Kata-kata tuan mayat hidup berikutnya membuat Su Fang menghirup udara dingin. Dengan munculnya matahari jahat kelima, kenyataannya bahkan lebih mengerikan daripada apa yang diketahui oleh Dewa Mayat Hidup. Tampaknya vaksi yang didirikan oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan jauh lebih kuat daripada ras iblis. Bagaimanapun, ras iblis telah menderita kerugian besar dalam perang besar terakhir. Alasan mereka sekarang lebih kuat dari dunia daw abadi bukan hanya karena banyak iblis kuno telah membuka segel mereka dan melepaskan belenggu mereka, tetapi juga karena pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit telah bergabung dengan mereka. Ancaman terbesar bagi dunia besar bukanlah ras iblis, tapi pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, termasuk pusat kekuatan iblis yang dibangkitkan, tidak memiliki pikiran yang sama dengan dunia iblis. Mereka bahkan mungkin bergabung dengan ras iblis untuk tujuan lain. Jika kita memanfaatkan ini dengan baik, daw abadi memiliki peluang untuk bertahan hidup. Setelah berpikir sejenak, Su Fang mendapat beberapa ide dan kembali ke tubuh utamanya bersama yang abadi. Sementara pembangkit tenaga listrik Buddha berdebat dengan sesepu iblis, seratus ribu kilometer jauhnya, Hezun berada di luar batas kam daw abadi dan melihat ke atas. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun, Hezun menyeringai puas saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Su Fang, kamu membunuh muridku tercinta dan menyebabkan kekuatanku rusak. Kamu bahkan dengan angku mencuri dupa pencerahan bodi miliknya kepadaku. Kamu tidak akan pernah berpikir bahwa hanya dengan menggunakan otakku, aku akan menempatkanmu dalam situasi hidup dan mati. Huff, dupa harimau bodi dan semua harta di tubuhmu adalah milikku. Sayang sekali aku tidak bisa melihatmu berjuang di tangan ras iblis. Semakin Hezun memikirkannya, semakin bahagia perasaannya. Cahaya ilahi Hezun berubah seketika, dan dia melihat ke dalam penghalang dengan tidak percaya. Astaga, astaga! Satu demi satu sosok keluar dari formasi. Dipimpin oleh Master Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi, lima pembangkit tenaga listrik puncak alam dao, lebih dari dua puluh pembangkit tenaga listrik alam dao tingkat lanjut, dan lebih dari seratus yang mulia abadi diberangkatkan. Hampir semua pusat kekuatan dao abadi telah keluar. Mungkinkah kita telah terekspos? Tidak mungkin. Ras iblis menggunakan formasi yang kuat untuk mengisolasi langit dan bumi dan menipu indera. Sufang tidak dapat mengirim pesan ke sekte tersebut, dan pembangkit tenaga listrik dao abadi tidak dapat mengirim pesan ke sekte tersebut. Mendeteksi adanya kelainan. Tapi pertempuran terakhir antara makhluk abadi dan iblis sudah dekat, dan hampir semua pembangkit tenaga listrik telah meninggalkan kam dao abadi. Apa yang sedang terjadi? Kepala Hezun berdengung. Sambil berspekulasi tentang tujuan dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik, dia menguatkan dirinya dan melangkah maju. Salam, Master Sekte. Kenapa kamu di sini, Heyin? Pemimpin Cakrawala Cerah Amanat Surgawi mengangkat alisnya dan berteriak dengan dingin. Hezun adalah seorang tetua agung, namun seiring dengan menurunnya kekuatannya, statusnya di Cakrawala Cerah Amanat Surgawi pun semakin menurun dari hari ke hari. Bahkan Master Sekte tidak memperlakukannya seperti seorang tetua, tetapi seperti yang mulia abadi. Heyin layak menjadi tetua dari Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Meskipun dia terkejut dan ketakutan, dia tetap tenang di permukaan. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Sekte Guru, karena kekuatanku tidak dapat dipulihkan, aku tidak dapat berguna dalam pertempuran terakhir. Aku sangat kesal, jadi aku keluar untuk bersantai. Kembalilah, kata Master Sekte dengan anggun. Sekte Master, apa yang terjadi? Meskipun saya kehilangan kekuatan, saya masih dapat berkontribusi pada dunia dao yang abadi, selidiki Heyin. Tidak perlu, sebaiknya kau kembali ke perkemahan dan beristirahat. Pertarungan terakhir antara makhluk abadi dan iblis akan terjadi dalam beberapa hari. Sudah waktunya bagimu untuk berkontribusi. Master Sekte melambaikan lengan bajunya dan membawa banyak pembangkit tenaga listrik pergi. Ledakan. Melihat ahli dao abadi sedang menuju ke arah Sufang berada, pikiran Hezun meledak seperti sambaran petir. Saya sebenarnya ketahuan, bagaimana ini mungkin, bagaimana ini mungkin. Hezun tidak percaya itu benar. Pada akhirnya, dia harus menerima kenyataan ini dan berkata dengan kesal, meskipun iblis telah digagalkan kali ini, tidak ada yang akan mencurigai saya. Sufang, kamu beruntung kali ini. Cepat atau lambat, kamu akan mati di tanganku. Hah gelombang. Pemimpin Cakrawala Cerah Amanat Surgawi memimpin banyak tokoh dikdaya dan muncul di luar kepungan para iblis. Lindungi Sufang dengan baik. Jangan biarkan satupun iblis lolos. Master Sekte itu berteriak dengan dingin, penuh niat membunuh. Satu demi satu, para ahli dao abadi yang tak tertandingi melepaskan aura mereka dan menyerang para ahli iblis. Beberapa dari mereka membentuk pengepungan besar di sekitar para ahli iblis, malah mengepung mereka. Tidak mungkin, rencana untuk membunuh Sufang telah dipikirkan dengan matang. Bagaimana dao abadi bisa mendeteksinya? Menurut mata-mata iblis di vaksi dao abadi, Sufang tidak dihargai oleh Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Namun, jalan abadi telah mengirimkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, hampir semuanya. Bagaimana posisi Sufang dalam dao abadi bisa begitu penting? Ekspresi iblis tua itu berubah dalam sekejap, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Iblis lain dan pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan semuanya panik. Di hadapan begitu banyak pembangkit tenaga listrik dao abadi, selain dari dua pembangkit tenaga listrik alam dao puncak yang memiliki peluang untuk bertahan hidup, semua orang akan hancur. Feng Ling, Tuo Yu, dan yang lainnya sama-sama terkejut. Untuk menyelamatkan Sufang, tidak hanya Master Sekte dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi yang berangkat secara pribadi, namun semua pembangkit tenaga listrik dao abadi telah dikerahkan kecuali para demigod misterius itu. Seberapa pentingkah posisi Sufang dalam dao abadi? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Ketua Sekte dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi secara pribadi telah memimpin begitu banyak tokoh dikdaya di sini karena pentingnya Sufang. Sebaliknya, ia menggunakan Sufang sebagai umpan meriam. Mereka tidak punya pilihan selain mengikuti petunjuk Sufang. Cahaya dari Master Sekte dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi menyapu para iblis dan berkata dengan suara yang mendominasi, para iblis itu benar-benar sombong. Beraninya kau menerobos ke dalam dunia dao abadi dan berusaha membunuh seorang murid dao dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi. Sekte Cakrawala, kamu sedang mendekati kematian. Aku akan membalaskan dendam kakak senior Yang Ming dengan membunuh kalian semua. Hah. Pakar reinkarnasi bernama Kaferensi Buddha mengatupkan kedua tangannya. Cahaya Buddha Abu-Abu yang dipenuhi aura kematian yang kuat muncul dari tubuhnya dan dengan cepat mengembun menjadi singgah sana teratai di bawahnya. Pakar Buddha ini sebenarnya telah mengaktifkan kekuatan tempur Buddha tertinggi dari Golden Lotus Duster. Tiba-tiba, Dong Sui mengangkat kocokan Buddha teratai emas dan memutarnya di atas kepalanya, memancarkan kikematian yang pekat dan cahaya Buddha Kelabu. Kemudian, itu hancur, dan ledakan yang menghancurkan dunia terjadi, membuat iblis, ahli yang dibangkitkan, dan ahli dao abadi di sekitarnya terbang menjauh. Sementara itu, Dong Sui menghilang dari tempatnya berdiri. Jangan biarkan satupun iblis atau kultifator yang telah bangkit melarikan diri. Master Sekte Mandat Surgawi Hao Chang mengeluarkan perintah, dan dua pembangkit tenaga listrik puncak alam dao melesat ke udara untuk mengejar Buddha Kaferendimen. Pembangkit tenaga dao abadi lainnya juga bergerak untuk mencegah iblis melarikan diri. Kali ini aku salah perhitungan, tapi, jika kamu ingin membunuhku, kamu sedang bermimpi. Saya tidak hanya dapat bergerak bebas di dunia dao abadi, tetapi saya juga akan membunuh apa yang disebut pahlawan takdir Anda di depan semua ahli dao abadi. Tetua iblis itu tertawa terbahak-bahak sebelum wajah dan tubuhnya berubah menjadi bentuk aslinya. Namun, dia bukanlah iblis surgawi, tapi dewa iblis yang seratus kali lebih menakutkan daripada iblis surgawi. Auranya sangat luas dan kejam, seolah-olah dewa iblis sejati telah turun ke dunia yang lebih besar. Su Fang, serahkan hidupmu. Sosok lelaki tua itu melintas, meninggalkan serangkaian bayangan. Su Fang, awas, mundur. Kepala Sekte Hao Chang amanat surgawi tidak menyangka iblis itu akan begitu sombong. Alih-alih mencoba berjuang untuk keluar dari pengepungan, dia ingin membunuh Su Fang. Setelah peringatan keras, Kepala Sekte dan pembangkit tenaga listrik puncak alam dao lainnya menyerang. Boom-boom-boom. Betapa menakutkannya jika dua pembangkit tenaga listrik puncak alam dao menyerang pada saat yang sama. Ruang angkasa runtuh, hukum runtuh, dan langit dan bumi terguncang. Jika bukan karena fakta bahwa dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya telah menguasai hukum hingga mereka dapat mengendalikannya sesuka hati, Feng Ling, Tuo Yu, dan yang lainnya akan musnah tanpa jejak. Namun, tetua iblis itu sama sekali tidak peduli dengan serangan fatal itu. Dia menerima serangan dari Kepala Sekte Hao Chang amanat surgawi dan pembangkit tenaga listrik puncak alam dao lainnya secara langsung. Aura iblisnya, armor iblisnya, dan pertahanan fisiknya hancur lapis demi lapis, dan tubuh dewa iblisnya terluka parah. Dalam sekejap mata, tetua iblis itu hanya berjarak 30 meter dari Su Fang. 1620. Mendesis. Tangan iblis itu tiba-tiba tumbuh hingga ketinggian 300 meter dan menghantam Su Fang dengan momentum yang luar biasa. Seolah-olah dunia itu sendiri akan dihancurkan oleh tangan tersebut, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Jika kamu ingin membunuhku, Su Fang, maka kamu harus bersiap untuk dihancurkan. Su Fang mencibir. Berbagai energi di tubuhnya melonjak ke istana langit dan bumi dao dan diserap oleh pohon dunia. Kemudian, kekuatan ilahi dunia Yin dan Yang yang melampaui batas kekuatan dan hukum dunia meledak keluar dari tubuhnya dan menyebar dengan cepat. Meskipun dunia yang dibentuk oleh tubuh fisik, energi, dan hukum Su Fang jauh dari tingkat dupa pencerahan bodi, Su Fang juga telah mengaktifkan seni tempur wawasan etiril, meningkatkan kekuatan dunianya beberapa kali lipat. Bahkan jika ia tidak dapat menekan iblis besar dari alam dao tingkat lanjut ini, itu masih merupakan masalah besar. Boom-boom-boom. Saat dunia Su Fang menyebar, belenggu iblis tua dan seni iblis hancur lapis demi lapis. Tidak hanya itu, bahkan iblis tua itu sendiri pun diselimuti dunia Su Fang. Ini, ini adalah dunia yang dibentuk oleh tubuhnya sendiri. Iblis tua itu merasa seperti menghadapi Su Fang adalah ilusi bahwa dia sedang menghadapi dao surgawi. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa dia telah kehilangan kontak dengan dunia, seolah-olah dia ditempatkan di dunia yang kekuatan dan hukumnya sangat berbeda dari dunia luar. Dia tidak bisa mengedarkan energi iblisnya atau menggunakan seni iblis tertingginya. Yang tersisa hanyalah kekuatan fisiknya. Orang ini benar-benar menentang surga. Seorang penguasa dao awal telah mengembangkan dunia sedemikian rupa sehingga dia dapat mengubah dirinya menjadi dunia. Jika saya tidak menyingkirkannya, dia akan menjadi ancaman besar bagi iblis. Cepat atau lambat? Terkejut dan terpana, iblis tua itu masih tidak berpikir untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia berpikir untuk menekan Sufang. Namun, di dunia yang dibentuk oleh kekuatan dan hukum Sufang, Sufang adalah satu-satunya penguasa dunia ini. Dia adalah dao surgawi. Dengan satu pemikiran, dia bisa memanggil kekuatan belenggu dunia yang bukan milik dunia nyata. Iblis tua itu segera merasa kesulitan untuk bergerak satu inci pun. Beraninya seorang kultifator alam dao awal mencoba membelenggu saya. Istirahat untukku. Bagaimanapun, lelaki tua klan iblis adalah penguasa puncak dunia besar. Terlebih lagi, dia telah menerima darah dewa iblis untuk memurnikan sum-sumnya. Tubuhnya sangat kuat. Meskipun dia tidak bisa melakukan teknik iblis, kekuatan fisik murninya bukanlah sesuatu yang bisa dibelenggu oleh dunia Sufang. Kekuatan fisiknya meledak, menghancurkan belenggu lapis demi lapis. Dunia yang diciptakan Sufang bergetar hebat. Sepertinya akan runtuh. Uff. Sufang tidak dapat mendukung dunia lagi. Dia memuntahkan seteguk darah, dan dunia runtuh. Mati. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan menerkam Sufang seperti binatang iblis dari dunia segudang. Jarak pendek 30 meter bukanlah apa-apa bagi ahli puncak dari Dimen Rache. Sudah terlambat bagi Master Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan ahli alam dao puncak lainnya untuk membantu. Orang yang harus mati adalah kamu. Panah Dewa Matahari. Bibir Sufang melengkung, menunjukkan niat membunuh yang tajam. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, seperti matahari ilahi yang mekar. Ternyata Sufang meledakkan Dragon Bird dengan kekuatan matahari dan menggunakan matanya untuk melepaskan panah Dewa Matahari. Ini adalah langkah pembunuhannya yang sebenarnya. Suara mendesing. Panah Dewa Matahari yang terkondensasi dari cahaya kemasan ditembakkan dari mata Sufang dengan kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat menghancurkan semua kegelapan dan kejahatan. Orang tua dari klan iblis layak menjadi penguasa puncak dunia besar. Saat mata Sufang bersinar dengan cahaya kemasan, dia merasakan bahaya besar mendekat. Bahkan bisa mengancam nyawanya. Dalam keterkejutannya, lelaki tua jahat itu tidak punya waktu untuk menghindar. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melepaskan semburan aura jahat yang sangat buruk dari tubuhnya, yang membentuk lapisan baju besi iblis hitam yang menyelimuti dirinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Memekik Panah Dewa Matahari mengenai dahil lelaki tua itu, bertabrakan dengan baju besi iblis yang terkondensasi dari aura iblis. Cahaya kemasan memercik kemana-mana. Baju besi iblis itu sebenarnya memblokir panah Dewa Matahari. Namun, nasib orang tua itu tidak jauh lebih baik. Dia terlempar karena dampak yang sangat besar. Baju besi iblis, daging, dan tulang di antara alisnya dibakar menjadi lubang seukuran kepalan tangan oleh kekuatan matahari. Kekuatan ilahi matahari, yang berakibat fatal bagi iblis, meresap ke dalam lautan lubang ilahi, melukai roh primordialnya dengan parah. Kepala sekolah dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi dan pemimpin puncak dari dunia dao merasa terkejut sekaligus gembira. Mereka menyerang orang tua itu pada saat bersamaan. Master puncak alam dao lainnya juga menyelesaikan pembantaian iblis dan bergabung dalam serangan. Orang tua dari klan iblis itu sangat kuat. Jika para penguasa dao abadi datang dan fokus untuk melarikan diri seperti laut gua Buddha, mereka tidak akan mampu menekannya bahkan dengan begitu banyak dari mereka. Paling-paling, mereka akan terluka parah. Namun, dia terlalu percaya diri dan memiliki arogansi yang unik dari klan iblis. Dia berencana membunuh Su Fang sebelum melarikan diri. Sekalipun dia terluka parah, itu tetap sepadan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Su Fang tidak hanya memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangannya, tetapi juga memiliki kemampuan ilahi tertinggi yang dapat melukainya dengan parah. Kepala sekolah dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi adalah pemimpin kekuatan nomor satu dari dao abadi. Kekuatannya sudah jauh lebih kuat dari master puncak biasa dari alam dao. Selain itu, ada dua master tertinggi lainnya dengan level yang sama yang bekerja bersama. Tentu saja sangat mudah bagi mereka untuk menghadapi pemimpin puncak ras iblis yang terluka parah. Asteris Hong 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 Pemimpin puncak alam dao tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan hukum alam langit dan bumi di ujung jari mereka. Mereka telah mencapai tahap di mana mereka dapat mengendalikan hukum langit dan bumi hanya dengan satu kata atau pikiran. Mereka dapat memobilisasi hukum alam dan mengeluarkan kemampuan ilahi tertinggi. Betapa mengejutkannya adegan pertempuran sengit antara empat master puncak alam dao abadi. Langit dan bumi berguncang. Segala sesuatu dalam radius 10.000 mil hancur. Energi dan hukum menjadi kacau seolah-olah dunia akan hancur. Jika yang mulia abadi terpengaruh, mereka akan terluka parah. Su Fang membawa Feng Ling, Tuo Yu, dan yang lainnya dan segera pergi setelah melukai orang tua klan iblis dengan parah. Di bawah penindasan pembangkit tenaga listrik imortal dao lainnya, lebih dari 50 yang mulia iblis dengan cepat mengakhiri pertempuran dan mundur dari area tersebut. Selain pembangkit tenaga listrik Buddha yang telah dibangkitkan, tidak ada satupun ahli klan iblis yang lolos. Mereka semua ditindas. Pertempuran yang menghancurkan bumi ini berlangsung selama setengah dupa. Meskipun tetua klan iblis berada di garis akhir, dia masih bertarung sampai mati. Kekuatan tempur dan keganasan klan iblis terlihat jelas. Su Fang, kursi ini tidak bisa membunuhmu kali ini. Cepat atau lambat kamu akan ditekan oleh klan iblis. Alam dao abadi pada akhirnya akan menjadi wilayah alam iblis. Tetua klan iblis meraung, menyebabkan langit berubah warna. Pada saat berikutnya, api iblis yang mengerikan menyala di tubuhnya. Dia ingin menggunakan tubuh fisik dan ki iblisnya untuk binasa bersama dengan pembangkit tenaga listrik imortal dao. Saat ini, kamu masih ingin binasa bersama. Master Sekte Tian Ming Hao Chang mencibir dengan jijik dan membuat segel yang mengejutkan. Seolah-olah di bawah kendali dao surgawi, kekuatan alami langit dan bumi membentuk penghalang dunia yang menakjubkan di sekitar tetua klan iblis. Pada saat yang sama, ruang di sekitar tetua klan iblis runtuh dengan cepat, mengisolasinya dari dunia luar. Asterisk Hong Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Kekuatan sesepuh klan iblis tersapu, menghancurkan kemampuan ilahi Master Sekte Tian Ming Hao Chang lapis demi lapis. Akibat ledakan menyapu ke segala arah, menyebabkan kam imortal dao berguncang hebat. Para pembudidaya dao abadi di udara yang lebih lemah dari alam dao terlempar dengan keras ke tanah. Yang mulia abadi lainnya juga berada di ambang kehancuran. Kekuatan lelaki tua dari ras iblis ini sebenarnya sangat menakutkan. Ketika semuanya sudah tenang, kawah sepanjang seribu mil muncul di tanah seperti meteorit. Ruang di sekitarnya hancur, tapi sesepuh klan iblis tidak terlihat. Seorang ahli puncak dao rilem dari klan iblis telah jatuh begitu saja. Sejak perang besar keabadian dan iblis, tetua agung pertama dari Sekte Tian Ming Hao Chang yang gugur adalah dao Master Yang Mingdao. Di sisi lain, tetua klan iblis tidak diragukan lagi adalah tetua klan iblis. Dan orang yang menyebabkan kematian ahli puncak klan iblis ini adalah Su Fang, seorang kultifator yang baru saja melangkah ke dao. Jika dia tidak mengejutkan sesepuh klan iblis dan melukainya dengan parah, bahkan Master Sekte Tian Ming Hao Chang dan ahli alam dao puncak lainnya tidak akan mampu menekannya. Tatapan penuh dengan keterkejutan dan kengerian menimpa Su Fang, termasuk para ahli puncak dao rilem. Mereka memandang Su Fang dengan heran. Su Fang juga kaget dengan pemandangan yang begitu mengejutkan. Kesenjangan antara ahli puncak dao rilem dan ahli puncak dao rilem sangat besar. Su Fang sekarang memiliki kekuatan untuk membunuh ahli puncak dao rilem, tetapi di hadapan ahli puncak dao rilem, dia bahkan tidak memiliki banyak kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun He Zun, yang berada di luar batas kam imortal dao, tidak dapat melihat adegan pertempuran besar tersebut, dia dapat menebak apa hasilnya. Di saat yang sama, He Zun diam-diam bersuka cita. Jika dia mengikuti ahli klan iblis untuk membunuh Su Fang, bagaimana dia bisa selamat? Pakar puncak klan iblis lainnya telah jatuh karena Su Fang. Huh, Su Fang, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menahan balas dendam gila klan iblis. He Zun tersenyum muram dan melewati formasi ke kam imortal dao. Su Fang. Master Sekte Tian Ming Hao Chang muncul di depan Su Fang. Su Fang menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Master Sekte. Huh, ini yang terakhir kalinya. Sebelum aku memerintahkanmu untuk menyerang pasukan klan iblis secara diam-diam, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan kam. Meskipun dia membunuh seorang ahli klan iblis, Master Sekte masih tidak memiliki ekspresi yang baik di wajah Su Fang. Iya, kata Su Fang dengan hormat. Klan iblis telah kehilangan ahli puncak klan iblis, penguasa alam iblis pasti tidak akan melepaskannya. Pertempuran terakhir akan terjadi paling lama dalam waktu satu bulan. Kembalilah dan bersiap untuk keluar kapan saja. Pergi ke di belakang pasukan klan iblis. Master Sekte berkata dengan dingin, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kehampaan. Su Fang melihat kekam Imortal Dao, matanya memancarkan rasa dingin. Tidaklah cukup hanya dengan menyingkirkan ahli puncak klan iblis. Sebelum perang iblis abadi besar meletus, aku masih harus menyingkirkan Hei Yin. Kali ini, saya tidak perlu menggunakan konspirasi apapun. Saya akan langsung menekan Hei Yin.